Segera setelah keluarga Yao dan keluarga budidaya lainnya mulai berburu Wang Lin, ia memiliki ide untuk meminjam kekuatan Mongazer Serpen. Mongazer Serpen sangat kuat dan meninggalkan kesan mendalam di benak Wang Lin. Jika Mongazer Serpen menjadi marah, berapakah nilai keluarga Yao dan keluarga budidaya lainnya? Wang Lin bergerak sangat cepat, tidak peduli apakah dia akan membangkitkan Mongazer sama sekali. Dia langsung menuju ke tempat tulang itu berada. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di kedalaman dan melihat setengah tulang yang kembali ke sini. Wang Lin awalnya ingin mengambil semuanya tetapi dipaksa untuk menyerahkan setengahnya. Matanya menyala dan bergumam, saat itu, tungku besar berharga milik grit dimangsa oleh Mongazer Serpen ini, kurang dari P lebih besar dari. Berpikir tentang tungku besar, jantung Wang Lin berdebar kencang. Setelah memikirkannya, dia 80% yakin bahwa itu adalah harta dewa kuno Tusi yang disempurnakan tetapi dengan santai dibuang karena dia tidak puas dengan itu. Jika ada waktu lain, Wang Lin tidak akan jangan berpikir tentang tungku besar. Bagaimanapun, ular Mongazer terlalu menakutkan. Begitu terbangun, itu akan menyebabkan malapetaka. Namun, sekarang ini ada banyak pembudidaya di luar untuk membantu melampiaskan kemarahan Mongazer Serpen, jadi Wang Lin mengepalkan giginya dan membuat pilihan. Kurang dari tubuhnya berkedip-kedip dan terus bergerak melalui ular Mongazer, tetapi ia memiliki indera ilahinya menyebar. Wang Lin tahu bahwa bagian dalam Mongazer Serpen tidak aman dan dipenuhi dengan Mongazer Serpen sekecil. Ketika dia mencoba untuk mengorek tulang sebelumnya, dia berlari ke sebuah Mongazer Serpen kecil dan butuh banyak upaya untuk menghindarinya. Pada saat ini, banyak pembudidaya mengelilingi planet ini. Para pembudidaya ini sangat menyadari betapa kejamnya sumu. Ini terukir di tulang mereka selama pengejaran mereka. Jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan mati. Ketika mereka melihat Wang Lin memasuki planet ini, hal pertama yang mereka pikir adalah ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini. Selain itu, dengan diskusi dari para penggarap dari domain utara, semua orang tahu bahwa planet ini adalah binatang buas yang misterius. Salah satu pria parubaya dari keluarga Yao mencibir sambil menatap ular Mongazer dengan jijik. Bahkan jika ini adalah binatang buas, lalu apa? Tidak hanya itu tidak memiliki kemampuan ofensif, bahkan jika itu, kita bisa membunuhnya jika kita semua menyerang bersama. Ada banyak binatang buas yang terekam dalam catatan keluarga Yao. Beberapa dari mereka bahkan lebih ganas dari yang ini, tetapi pada akhirnya mereka masih mati di bawah serangan gabungan dari para dewa. Dan tidak ada catatan tentang binatang ini dalam catatan keluarga. Itu berarti bahwa binatang buas ini bukan ancaman jika tidak, itu akan ada dalam catatan yang diwarisi oleh keluarga. Tidak sulit untuk membunuh binatang buas ini. Yao Yunhai menarik pandangannya. Dia adalah anggota keluarga Yao generasi ketiga. Meskipun tingkat kultifasinya tidak tinggi, hanya puncak korporeal yang dia sangat bangga. Di matanya, Mongazer Serpen tidak layak. Yao Bingyun menatap kabut hitam yang dibentuk oleh Mongazer Serpen. Matanya menyala dan dia langsung menuju kabut hitam. Gerakannya bertindak sebagai pemimpin. Setelah dia masuk, mereka yang memiliki kultifasi yang kuat semuanya masuk ke kabut hitam di sampingnya. Yao Yunhai adalah salah satunya. Dia berdiri di atas pedang terbang di bawahnya dan terbang ke kabut hitam. Semakin banyak pembudidaya secara bertahap mengisi ke dalam kabut hitam. Selain beberapa orang, mata semua orang bersinar terang. Mereka menyebarkan indera ilahi mereka di dalam kabut hitam, dan setelah tidak menemukan bahaya, mereka menerjang. Ketika mereka menerobos kabut hitam, yang muncul di hadapan mereka adalah tentakel yang bergoyang yang tak terhitung jumlahnya. Adegan ini menyebabkan orang-orang yang menerjang terkejut. Namun, semua orang segera berserakan untuk mencari jejak Wang Lin. Beberapa dari mereka bahkan memasuki kedalaman planet ini untuk mencari Wang Lin. Yao Bingyun mendarat di tanah dengan langkah dan tenggelam ke tanah. Saat dia tenggelam, dia punya firasat buruk. Segala sesuatu di sekitarnya terasa sangat aneh. Perasaan ini menjadi semakin kuat dan semakin dalam dia pergi. Binatang seperti apa ini? Yao Bingyun bukan satu-satunya orang yang tenggelam ke tanah. Yao Yunhai juga pergi ke bawah tanah. Dia mengamuk tanpa peduli saat dia langsung menuju ke bawah, dan ada beberapa pembudidaya mengikutinya. Tidak semua pembudidaya memasuki planet yang dibentuk oleh Mongazer Serpen. Masih ada banyak pembudidaya di luar, mengelilingi planet ini. Di antara mereka adalah anggota keluarga Yao yang menatap planet ini dengan mata bercahaya. Dengan begitu banyak pembudidaya memasuki planet ini, itu menyebabkan riak muncul di planet ini. Riak ini sangat lemah jika seseorang tidak memperhatikan, akan sulit untuk memperhatikannya. Bahkan orang di dalam tidak akan bisa merasakannya dengan jelas mereka akan merasa bahwa tekanan tiba-tiba meningkat sedikit. Namun, riak ini menyebabkan Wang Lin, yang bergerak melalui Mongazer Serpen, tiba-tiba berhenti. Wang Lin mengungkapkan senyum muram dan bergumam, ada tanda-tanda kebangkitan. Mongazer Serpen ini belum tidur lama, jadi dengan sedikit rangsangan, itu akan terbangun, biarkan saya membantu Anda bangun lebih cepat. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia menyerbu ke depan menuju bagian atas tulang Mongazer Serpen. Ini adalah tempat sensitif untuk ular Mongazer. Saat itu, dia melakukan segala yang dia bisa untuk mencegah ular Mongazer terbangun, tetapi sekarang situasinya berbeda. Ketika dia bergerak, ekspresinya berubah. Dia mendonga dan niat membunuh memenuhi matanya, lalu dia menyerang. Yao Yunhai memiliki ekspresi sombong ketika akal ilahinya mengamuk di sekitar daerah itu sementara dia menyerang. Namun, pada saat ini, aura dingin tiba-tiba muncul, menyebabkan ekspresinya berubah. Dia segera berhenti dan beberapa pembudidaya yang mengikutinya dengan cepat menyusul. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di belakang para penanam itu dan aura dingin keluar dari dalam. Seekor ular Mongazer sepanjang seribu kaki meluncur keluar seperti sinar petir. Sejumlah besar tentakel bergerak di sekitar tubuhnya cukup mengejutkan. Ular Mongazer ini terlalu cepat. Ketika didakwa, ia melahap satu pembudidaya sebelum ada yang punya waktu untuk merespons, lalu tubuhnya menabrak yang lain. Kultifator itu batuk darah dan matanya dipenuhi teror. Dia mengabaikan tubuhnya dan jiwa asalnya terbang ke bumi. Ini terjadi terlalu cepat dan terjadi hanya dalam sekejap. Murid-murid Yao Yunhai menyusut dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Dia mundur tanpa ragu-ragu dan kedua tangannya membentuk segel dan dia akan membaca mantra. Namun, sementara perhatiannya terfokus sepenuhnya pada ular Mongazer di depannya, Wang Lin muncul dari bumi di belakangnya. Jari-jari Wang Lin mendarat langsung di punggung Yao Yunhai. Ketika Yao Yunhai memperhatikan, itu sudah terlambat. Dia dengan tegas menyerah pada tubuhnya dan hendak melarikan diri dengan jiwa asalnya. Namun, Wang Lin sudah bersiap untuk ini. Pada saat ini, tangan kanannya dipenuhi dengan energi asal dan dia mengulurkan tangan. Hanya ketika Yao Yunhai hendak melawan, cambuk karma menyerang, menyebabkan Yao Yunhai mengeluarkan erangan kesal. Wang Lin tidak membuang waktu. Dia menendang tubuh Yao Yunhai, mengirimkan sejumlah besar energi asal ke dalam. Tubuh Yao Yunhai meledak menjadi kabut darah dan menciptakan gelombang kejut energi asal yang sedikit mengetuk ular Mongazer. Kemudian Wang Lin meminjam kekuatan ini dan menghilang. Setelah meraih jiwa asal Yao Yunhai, Wang Lin tidak ragu untuk memasukkannya ke dalam bendera jiwa di tasnya. Dia tidak berhenti sama sekali dan menghilang dalam sekejap. Mongazer Serpen yang panjangnya seribu kaki menyerbu dari belakangnya dan aura dingin memenuhi area itu. Setelah mencari sebentar, ia membuka mulutnya dan mengisap semua aura Wang Lin yang tersisa. Semua tentakel di tubuhnya melilit dirinya seolah-olah sedang menikmati dirinya sendiri. Namun, sesaat kemudian, Mongazer Serpen ini menutup mulutnya, memutar tubuhnya, dan menghilang ke bumi. Di kejauhan, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia menuju ke ujung tulang Mongazer Serpen. Dia sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Setiap kali dia melihat ada sesuatu yang salah, dia akan dengan cepat mengubah arah dan menyembunyikan dirinya. Wang Lin merenung, Meskipun bagian dalam Mongazer Serpen berbahaya, dengan pemahaman saya dan selama saya berhati-hati, seharusnya tidak ada bahaya. Dibandingkan dengan di luar, tempat ini jauh lebih aman. Karena itu masalahnya, mengapa aku tidak tetap bersembunyi di dalam Mongazer Serpen? Dengan begitu, jika keluarga Yao ingin membunuhku, mereka harus terlebih dahulu menghadapi ular Mongazer. Wang Lin mengungkapkan senyum dingin ketika ia dengan cepat menyerbu ke depan. Ular Mongazer terlalu besar, itu juga tidak mungkin untuk diteleportasi di dalamnya, dan menambahkan fakta bahwa dia harus berhati-hati, meskipun kecepatan Wang Lin cepat, itu masih agak lambat. Saat dia bergerak, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menghindar ke samping tanpa ragu-ragu. Tepat saat dia menghindar, kristal es biru terbang melewati tempat Wang Lin seperti kilat. Ketika melewatinya, itu hampir menyentuh tubuh Wang Lin. Wang Lin jelas bisa merasakan energi dingin di dalam kristal es. Energi dingin itu entah bagaimana mengalir ke tubuhnya dan membuat tubuh Wang Lin terasa kaku. Kamu tidak bisa melarikan diri. Sebuah suara perlahan bergema ketika celah seratus kaki terbuka di bumi dan Yao Bing Yun berjalan keluar. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dingin pada Wang Lin dan dengan dingin berkata, Anda membantai pembudidaya tak bersalah di domain barat. Hari ini, aku, Yao Bing Yun, akan mengambil nyawamu. Wang Lin dengan cepat mundur dan mengumpulkan energi asal di tangannya. Dia memukul tubuhnya beberapa kali dan melarutkan semua energi dingin di dalam dirinya. Pada saat yang sama, ia memuntahkan seteguk energi asal esensi. Energi asal esensi berubah menjadi pedang dan melesat lurus ke arah Yao Bing Yun. Ekspresi Yao Bing Yun dingin ketika tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya biru muncul dan berkumpul di ujung jarinya. Kemudian semuanya di depannya membeku dalam sekejap dan es terus menyebar. Bahkan energi asal esensi yang dimuntahkan oleh Wang Lin membeku tanpa ampun setelah terbang beberapa puluh kaki. Melihat es yang mendekat, ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia tidak ragu untuk mundur. Dia tahu bahwa orang ini terlalu kuat dan dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Niat membunuh melintas di mata Yao Bing Yun dan tangannya menyentuh es di depannya. Tubuhnya menghilang tanpa jejak. Es keluar. Murid Wang Lin menyusut dan dia merasakan bahaya yang kuat. Dia membuka mulutnya dan meludahkan stempel penyegelan surgawi tanpa ragu-ragu untuk memblokirnya. Saat stempel penyegelan surgawi muncul, Yao Bing Yun muncul di depan Wang Lin setelah bergerak melalui es dan jarinya menekan ke bawah. Jari Yao Bing Yun menggunakan semua kekuatannya. Saat dia menunjuk ke bawah, sebuah rune darah muncul dan menyebar ke seluruh celestial siling stem dari jarinya. Sepuluh siklus kerusakan jiwa segel. Tangan Yao Bing Yun mengangkat dan dengan cepat membentuk segel. Sembilan segel dengan cepat menyebabkan sembilan rune merah darah muncul. Mereka semua jatuh pada celestial siling stem satu demi satu. Rune merah darah ini sangat aneh. Mereka mengabaikan keberadaan kep penyegelan surgawi dan menyerbu menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram ketika dia berteriak, segel. Dengan satu kata, ratusan ribu rune emas muncul, membentuk segel. Di antara mereka ada dua dengan aura yang sangat kuat. Rune emas terus melemahkan kekuatan segel kerusakan jiwa sepuluh siklus. Namun, segel kerusakan jiwa sepuluh siklus terlalu kuat dan hampir secara instan menembus segel. Meskipun telah dikurangi dari sepuluh siklus menjadi empat siklus, itu mendarat di dada Wang Lin seperti kilat. Itu menembus tubuhnya dan terbagi menjadi empat sinar lampu merah yang dibebankan ke jiwa asalnya. Suara letupan berasal dari dalam tubuh Wang Lin. Wajahnya berubah pucat, tetapi matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mundur dengan celestial siling stem. Dalam sekejap, dia mundur sangat jauh. Masih belum mati, mata Phoenix Yao Bingyun bersinar terang. Sumu ini sangat aneh. Jika dia lolos dari kematian terakhir kali karena keberuntungan, maka itu hampir tidak dijelaskan. Namun, kali ini dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dan masih tidak dapat membunuh seorang pembudidaya yang korporat. Ini membuat matanya menyipit. Dia pasti memiliki harta benda surgawi yang melindungi jiwa asal. Yao Bingyun mencibir saat dia melangkah maju. Es di belakangnya terus menyebar di belakangnya ke arah Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin terguncang saat dia menatap Yao Bingyun yang mengejar dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menebang. Heavenly Chop tiba-tiba muncul, tetapi itu tidak ditargetkan pada Yao Bingyun tetapi lapisan lumpur di samping. Lumpur runtuh dengan keras. Ular Mongazer suka diam dan membenci kebisingan. Wang Lin tahu kebiasaan Mongazer ular, jadi dia terus membombardir lapisan lumpur di sebelahnya. Mata Yao Bingyun mengungkapkan sedikit cemohan. Jika itu di luar, dia tidak akan bisa menyusul. Bagaimanapun, dalam hal kemampuan mereka untuk menggunakan spatial band, dia sangat mengagumi sumu ini. Namun, di sini tidak mungkin untuk berteleportasi dan tidak mungkin untuk bergabung dengan dunia. Jika dia ingin mengejar ketinggalan, itu akan terlalu mudah. Cahaya biru muncul di bawah kakinya dan dalam sekejap dia bergerak. Meskipun itu bukan teleportasi, kecepatannya sama cepat dan dia segera menyusul. Namun, sama seperti dia menyusul dan tangan kanannya membentuk segel, dia memperhatikan bahwa mata sumu sangat tenang tanpa sedikitpun panik. Yao Bingyun terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir dan langsung menyerang. Tepat pada saat ini, aura dingin yang tak terduga tiba-tiba muncul dari lapisan lumpur yang diserang Wang Lin. Mongazer Serpen sepanjang seribu kaki tiba-tiba menyerbu ke arah Yao Bingyun dan Wang Lin. Apa ini? Yao Bingyun belum menemukan ular Mongazer sampai sekarang. Penampilan mengerikan Mongazer Serpen dan tubuhnya yang ditutupi rambut menyebabkan pikiran Yao Bingyun bergetar. Aura Mongazer Serpen tidak lebih lemah dari seorang pembudidaya Nirvana Skrier. Saat itu Mongazer Serpen muncul, Wang Lin segera menarik auranya. Ini adalah pilihan terakhirnya. Saat itu muncul, itu akan menyebabkan kekacauan, dan hanya pada saat itulah dia mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Wang Lin telah siap untuk mengejar Mongazer Serpen. Lagipula, tujuan Mongazer Serpen tidak dapat ditebak. Ada kemungkinan 50% akan mengejar Yao Bingyun, tetapi juga peluang 50% itu akan dibebankan padanya. Ular Mongazer yang tiba-tiba muncul memutar tubuhnya dan rambut di tubuhnya berdiri. Itu sangat cepat, dan apa yang membuat Wang Lin merasa pahit adalah bahwa itu bahkan tidak melihat Yao Bingyun sebelum menuduhnya. Tangan Yao Bingyun sudah membentuk segel, tapi setelah melihat ini, dia berhenti. Sebagai gantinya, dia mengikuti setelah Mongazer Serpen yang mengejar Wang Lin. Wang Lin terus mundur dan Celestial Siling Stem berputar dengan cepat, menciptakan kekuatan untuk menghentikan orang itu dan binatang buas mengejarnya. Semua rambut pada Mongazer Serpen seribu kaki berdiri seolah-olah sangat bersemangat. Saat mengejar Wang Lin, mulut besarnya terbuka, terus menerus menelan dan mengungkapkan ekspresi yang sangat nyaman. Adegan ini membuat Wang Lin kaget. Pada saat ini, mata Yao Bingyun dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengambil langkah ke depan, melewati Mongazer Serpen, dan pergi menuju Wang Lin. Ketika dia tiba di depan Wang Lin, kedua jarinya melepaskan cahaya biru yang kaya dan dia dengan kejam menunjuk mereka pada Wang Lin. Semua rambut di tubuhnya segera terulur dan melesat ke arah Yao Bingyun. Seolah-olah Yao Bingyun hendak mencuri sesuatu yang disukainya. Mongazer Serpen memiliki banyak tentakel, dan mereka semua menyerang. Tubuh utamanya juga dibebankan langsung ke Yao Bingyun. Mata Wang Lin menyala dan dia mengungkapkan tatapan tegas. Dia menyerah saat mundur dan mengangkat tangan kanannya. Wither Daopeir segera muncul di punggung tangannya dan keluar. Tulang binatang buas mengeluarkan cahaya hantu dan aura jahat segera memenuhi daerah itu. Ekspresi Yao Bingyun suram. Di depannya adalah Wang Lin, tapi di belakangnya ada binatang gila. Dia benar-benar tidak mengerti. Binatang ini jelas menyerang Sumu, tetapi ketika dia memutuskan untuk membantu, mengapa ia menyerangnya? Aura jahat itu sangat pekat dan cahaya kelabu muncul di kaki Yao Bingyun. Pada saat yang sama, tentakel Mongazer Serpen mendekat dan tubuh besarnya langsung menabraknya. Yao Bingyun menggertakkan giginya dan tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu, menyebabkan inti biru muncul. Inti segera mengeluarkan aura dingin. Ketika Yao Bingyun mengarahkan segelnya ke atas, inti biru mengeluarkan dingin yang luar biasa. Dalam sekejap, lapisan es tampak seperti orang gila dengan Yao Bingyun di tengah. Itu menyebar begitu cepat sehingga bahkan cahaya abu-abu dari Wither Dao Peir dibekukan. Bahkan lebih dari setengah tentakel Mongazer Serpen dibekukan. Namun, pada saat ini, Auman datang dari segala arah. Setelah itu, empat ular Mongazer setinggi seribu kaki lebih panjang menuju Yao Bingyun. Ekspresi Yao Bingyun segera berubah pucat dan matanya dipenuhi teror. Dia meraih inti biru dan mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Dia selalu menjadi orang yang tegas dan berani. Sekarang matanya menyipit dan seteguk energi asal esensi berkumpul di tubuhnya dan dia menyerbu. Casting secepat yang dia bisa, jari Wang Lin membentuk pedang dan dia menggunakan call the wind dan menunjuk ke depan. Panggil angin. Angin hitam muncul, membentuk badai yang menyerbu ke arah Yao Bingyun. Pada saat yang sama, ular Mongazer tiba dan menjebak Yao Bingyun sambil meraung. Ekspresi Yao Bingyun pucat pasi. Tidak pernah dalam bertahun-tahun berkultifasi yang tak terhitung jumlahnya, dia menghadapi krisis seperti itu. Dia melihat inti di tangannya dan hatinya sakit. Namun, dia mengepalkan giginya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Saat inti biru dihancurkan olehnya, kekuatan gila meledak dari dalam. Kekuatan ini terlalu cepat, dan itu membentuk pusaran es. Saat menyebar, semua yang ada di dalamnya membeku. Kekuatan ini menyebar melalui retakan di bumi, dan dalam sekejap, segala sesuatu dalam ribuan kilometer ditutupi lapisan es kecil yang keluar dari retakan di bumi. Es keluar. Yao Bingyun setangan kiri membentuk segel dan dia dengan cepat bergegas keluar. Menggunakan es yang dibuat oleh pusaran, Yao Bingyun dapat melarikan diri kemanapun yang memiliki es. Saat sosok Yao Bingyun menghilang dan setelah Wang Lin menggunakan cold wind, dia tidak ragu-ragu dan menunjuk ke arah Yao Bingyun. Stop! Tubuh Yao Bingyun tiba-tiba berhenti, lalu hampir pada saat yang sama, dia kembali normal dan menghilang. Namun, jeda itu memungkinkan angin hitam menembus es. Ada erangan teredam yang secara bertahap memudar ke dalam kekosongan. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin. Ketika es menyebar ke arahnya, dia menarik Celestial Sealing Stem dan dengan cepat pergi tanpa melihat ke belakang. Tidak lama setelah itu, ketika Wang Lin dengan hati-hati menghindari bahaya, dia tiba di bagian atas tulang Mongazer Serpen. Inilah koneksi saraf antara tulang dan Mongazer Serpen. Setelah tiba di sini, Wang Lin menjadi lebih berhati-hati. Awalnya, hubungan antara tulang dan ular Mongazer seharusnya tertutup rapat. Namun, karena dia menghilangkan tulang sebelumnya, ada banyak celah yang bisa dia lewati. Kesenjangan ini sangat halus untuk ular Mongazer, tetapi bagi Wang Lin, itu seperti meriam. Tubuhnya berkedip dan dia memasuki celah. Saat dia masuk, dia tiba-tiba berhenti. Di depannya ada benang merah seperti jaring laba-laba. Utas-utas ini sepertinya berjalan tanpa henti dan menutupi seluruh area. Wang Lin merenung dan dengan hati-hati melangkah maju. Dia menatap benang merah yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya saat dia mengangkat tangan kanannya, mencubit salah satu utasnya, dan menarik tanpa ampun. Seluruh planet yang dibentuk oleh Mongazer Serpen tiba-tiba bergetar. Ini menyebabkan banyak debu menendang ke udara dan bahkan kabut hitam tiba-tiba menyusut. Mata Wang Lin menyala dan dia tidak lagi ragu-ragu. Dia mengangkat tangan kanannya dan beberapa heavenly chops menembak. Garis merah terpotong dan goncangan keras datang dari tubuh Mongazer Serpen. Getaran Mongazer menjadi semakin kuat ketika kabut hitam di sekitarnya tersedot kembali. Sejumlah besar kotoran yang dilacak berserakan akibat goncangan ular Mongazer. Raungan yang tampaknya datang dari zaman kuno datang melalui dari tubuh Mongazer Serpen. Meskipun suara ini tidak keras, itu berisi kekuatan yang dapat mempengaruhi jiwa asal. Para pembudidaya di luar planet ini tidak merasakannya sebanyak itu, tetapi para pembudidaya di planet ini merasakan kekuatan penuh. Di antara para pembudidaya ini adalah orang-orang dari keluarga Yao dan orang-orang dari keluarga budidaya lainnya. Pada saat ini, tubuh mereka gemetar dan rasa takut yang lahir dalam jiwa mereka menyebar sangat gila. Gagasan pertama yang dimiliki hampir semua orang adalah pergi, dan mereka semua menyerang ke atas. Beberapa dekat dengan permukaan dan dengan cepat terisi keluar. Namun, tentakel di permukaan dengan cepat melilit mereka. Tentakel panjang ini membentuk blokade yang ketat dan semua orang yang ingin mengisi gagal. Ketika para pembudidaya menyerbu satu per satu, kabut hitam keluar dari tentakel. Tidak ada yang bisa pergi. Semua mantra dan harta kehilangan efeknya pada tentakel. Salah satu pembudidaya menyerbu dan terjerat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya segera hancur dan jiwa asalnya diserap oleh tentakel. Adegan ini menyebabkan semua pembudidaya di sekitarnya dipenuhi dengan teror. Tubuh Yao Bingyun muncul dari es suatu tempat di dalam tubuh Mongazer Serpen. Tepat saat dia muncul, dia batuk seteguk darah hitam. Wajahnya berubah menjadi hijau dan seolah-olah ada garis hitam bergerak di wajahnya. Mantra macam apa ini? Tubuh Yao Bingyun bergetar dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Warna darah ini bahkan lebih hitam. Saat dia memasuki es, angin hitam itu memasuki tubuhnya dan dia merasa kedinginan. Dengan metode kultivasinya, dia seharusnya tidak merasa kedinginan, tetapi benar bahwa rasa dingin di tubuhnya sangat jernih. Apa yang lebih mengejutkannya setelah angin hitam memasuki tubuhnya adalah meskipun dia telah mengusirnya, sebagian besar, masih ada jejak dia tidak bisa mengusir. Ini menyebabkan dia merasakan kedinginan dan kelemahan di tubuhnya. Yang lebih menakutkannya adalah bahwa ada tanda-tanda energi asalnya menghilang. Ekspresi Yao Bingyun menjadi lebih hijau. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyerbu keluar dari tanah. Tepat ketika dia muncul, dia melihat tentakel yang bergoyang yang tak terhitung jumlahnya dan bagaimana tidak ada pembudidaya dapat menagih keluar. Ketika Yao Bingyun melihat tentakel sebelumnya, dia hanya merasa aneh dan tidak memikirkannya terlalu dalam. Namun, melihat mereka sekarang, dengan kecerdasannya, dia segera menyadari bahwa tentakel ini persis sama dengan yang dari binatang buas ganas yang menyerangnya sekarang. Murid Yao Bingyun menyusut dengan cepat. Rasa dingin datang dari hatinya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat kulit kepalanya mati rasa. Saat dia menatap tentakel yang tak terhitung jumlahnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Matanya bahkan mengungkapkan ketakutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa. Ini, tentakel ini, para pembudidaya domain utara benar. Planet kultivasi ini adalah binatang yang saya temui sebelumnya tetapi memperbesar lipatan yang tak terhitung jumlahnya. Getaran dahsyat berlanjut. Pada akhirnya, bumi mulai runtuh dan puing-puing menyebar. Sesaat kemudian, raungan yang bahkan lebih kuat datang dari dalam planet ini. Pada saat ini, Wang Lin terus-menerus memotong benang merah itu. Setiap kali benang merah terpotong, Mongazer serpen akan bergetar hebat. Saat ia mengamuk, Wang Lin secara bertahap masuk lebih dalam kecelah. Semakin jauh dia pergi, semakin padat benang merah itu. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika dia terus-menerus menggunakan heavenly chop dan benang merah itu runtuh satu per satu. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Sebuah benang merah setebal seseorang yang menjulur ke atas dan ke bawah muncul di depannya. Benang merah ini lebih tebal daripada benang lainnya yang pernah dilihatnya. Matanya berbinar saat dia menyerbu keluar dan tanpa ampun merobeknya tanpa ragu-ragu. Raungan menjengkelkan menggema melalui Mongazer serpen ketika garis merah ini dirobek oleh Wang Lin. Ada dentuman keras dan planet budidaya yang dibentuk oleh Mongazer speren mulai runtuh. Aura kuno secara bertahap menyebar, meninggalkan para pembudidaya luar tercengang. Mereka melihat celah muncul di tengah-tengah planet budidaya, dan perlahan-lahan terungkap menjadi monster besar berbentuk oval. Aura kemarahan menyebar. Mongazer serpen telah terbangun. Saat Mongazer serpen terbangun, Wang Lin menarik auranya dan dengan cepat menyembunyikan dirinya. Dia duduk dalam posisi lotus dan menjadi waspada. Raungan seperti badai petir yang tak terhitung jumlahnya bergema dari Mongazer serpen. Itu seperti ledakan sonic yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyebar, menyebabkan pembudidaya di sekitarnya terus mundur. Pada saat ini, tidak peduli pada tingkat budidaya mereka, mereka merasakan rasa takut yang tak tertahankan ketika menghadapi ular Mongazer. Untayan tentakel panjang perlahan-lahan menyebar dan bergoyang dari sisi ke sisi. Pada saat yang sama, keretakan besar muncul di mana kepala Mongazer serpen berada. Ini? Apa ini? Planet budidaya ini benar-benar binatang buas. Bagaimana kita bisa membunuh sesuatu seperti ini? Binatang ini pasti sudah ada sejak sebelum alam surga runtuh. Bahwa sumu membawa kami ke sini untuk membunuh dengan pisau pinjaman. Kita tidak bisa melawan makhluk buas ini. Cepat? Mundur. Semburan seru datang dari mana-mana. Lebih dari setengah pembudidaya cepat mundur tanpa ragu-ragu. Di mata mereka, kecuali seseorang memiliki kultifasi langkah kedua puncak, itu tidak mungkin untuk menolaknya. Ular Mongazer sangat marah. Pada saat ini, rasa sakit di tubuhnya tidak serius dan cukup untuk membangunkannya. Yang benar-benar membuat marah adalah bahwa ia hanya tidur dalam waktu yang singkat sebelum terganggu lagi. Untuk itu beberapa dekade ini tidak berbeda dengan kedipan mata untuk itu. Dalam benaknya rasanya seperti baru saja tertidur sebelum segera bangun. Perasaan ini membuatnya sangat mudah tersinggung. Ketika ia melihat semua bentuk kehidupan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang ingin mundur, ia segera mengaum. Raungan ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Celah bahkan muncul di antara bintang-bintang dan dengan cepat menyebar ke seluruh domain utara. Beberapa tubuh pembudidaya meledak karena raungan. Bahkan jiwa asal mereka tidak dapat melarikan diri dan segera runtuh. Kemarahan ular Mongazer tidak hilang tetapi baru saja mulai saat ia bergerak maju. Untuk Mongazer Serpen, itu hanya bergerak maju. Tetapi bagi para pembudidaya itu adalah binatang buas besar yang menyerang mereka. Murid dari semua pembudidaya di dalamnya tiba-tiba menyusut. Para pembudidaya di depan Mongazer Serpen hanya merasakan embusan angin. Kemudian tubuh mereka bergetar dan kehilangan kesadaran. Tubuh besar Mongazer Serpen dan kecepatan cepat menerjang lurus ke depan. Hal ini menyebabkan bunyi letupan, seolah-olah ruang itu sendiri akan runtuh. Mayoritas pembudidaya yang memburu Wang Lin adalah pembudidaya Aschendan atau ilusori Yin tahap akhir. Tidak banyak pembudidaya korporeal yang dan bahkan lebih sedikit lagi yang telah mencapai tahap Nirvana Skrier. Yang tidak beruntung di antara para pembudidaya itu terkena langsung oleh ular Mongazer dan tubuh mereka runtuh. Adapun jiwa asal mereka, mereka juga akan langsung hancur tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk melarikan diri. Dalam sekejap, semburan jeritan memenuhi area tersebut. Ketakutan, para pembudidaya di sekitarnya mulai melarikan diri lebih cepat. Ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Tidak layak kehilangan nyawa kita hanya untuk hadiah keluarga Yao. Lupakan saja, Sumu ini dapat meminjam kekuatan binatang buas seperti itu. Lebih baik tidak memprovokasi orang seperti itu. Lebih baik mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa dia tidak memperhatikan saya dan cepat pergi. Nenek moyang keluarga benar untuk hanya mengizinkan orang-orang di bawah tahap ilusori Yin untuk berpartisipasi dalam perburuan terhadap Sumu. Bagaimanapun, Sumu ini bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Berbagai pikiran muncul di benak para pembudidaya saat mereka dengan cepat mundur. Tubuh raksasa Mongazer Serpen berhenti sedikit dan mulut besarnya terbuka seolah akan terbelah dua. Raungan tajam keluar dari mulutnya. Suara ini begitu kuat sehingga menciptakan kekuatan penetrasi yang tak terbayangkan yang menyebar dengan Mongazer Serpen sebagai pusatnya. Seolah-olah baut guntur yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dan gemuruh mereka menumpuk di atas satu sama lain. Para pembudidaya yang tidak melarikan diri segera meledak. Tubuh dan jiwa asal mereka hancur berkeping-keping. Ular Mongazer mulai bergerak bersama dengan raungan sengitnya. Tentakel panjang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak dan menjadi harta paling kuat. Jika seorang kultifator disentuh oleh mereka, mereka akan segera menjadi pucat. Jika mereka disentuh terlalu sering, mereka akan mati karena jiwa asal mereka akan hilang. Adegan ini sangat mengejutkan. Tubuh oval Mongazer Serpen yang seperti sebuah planet dengan tentakelnya yang bergoyang tak terhitung mengejar para pembudidaya yang terus mundur yang tidak bisa berteleportasi. Ada ketakutan dan teror yang intens di wajah kebanyakan pembudidaya. Ini adalah pembantaian, pembantaian yang dilakukan ular Mongazer terhadap para pembudidaya untuk melampiaskan amarahnya. Para pembudidaya hanya membenci diri mereka sendiri karena terlalu lambat. Penyesalan tanpa akhir muncul di hati mereka. Para pembudidaya dari lima planet utama di domen utara terbang keluar dari planet mereka. Ngeri dengan apa yang mereka lihat, mereka segera membuka formasi pertahanan planet mereka. Tidak ada yang berani keluar untuk membantu. Setelah raungan berlalu, Mongazer Serpen tiba-tiba berhenti dan raungan rendah datang dari tubuhnya. Setelah itu, ular Mongazer yang lebih kecil dari berbagai ukuran keluar dari mulutnya. Ular Mongazer ini jauh lebih kecil daripada yang utama, yang merupakan ukuran sebuah planet. Namun, bagi para penggarap, mereka masih sangat besar. Ketika ular Mongazer kecil ini muncul, pembantaian ini mencapai puncaknya. Ular Mongazer yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan mulai melahap sekelilingnya penggarap. Adapun anggota keluarga Yao, hanya mereka yang di tahap nirvana skrier yang bisa melarikan diri sisanya telah mati. Adapun keluarga budidaya yang datang untuk membantu mereka, mayoritas mati karena murka Mongazer Serpen. Seluruh ruang dipenuhi dengan bau darah yang tebal. Namun, kemarahan dari Mongazer Serpen masih belum padam. Saat tubuhnya yang besar bergerak, suara manusia yang kompleks dan hampir keluar dari mulutnya. Adegan ini hampir membuat para pembudidaya di sekitarnya kehilangan akal. Mereka tidak berharap binatang sebesar itu juga memiliki mantra. Jika binatang ini mampu melantunkan mantra-nya, seluruh area akan dihancurkan. Ketika ular Mongazer terbangun, itu akan menjadi bencana. Pada saat ini, tiga angka adalah berdiri di ruang 50 ribu kilometer jauhnya dari tempat Mongazer Serpen mengamuk. Ketiga toko ini buram, tetapi mereka masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Master Flames Park ada di antara ketiganya. Master Flames Park mengungkapkan senyuman dan perlahan berkata, Aku tidak pikir orang kecil ini akan membawa mereka ke binatang bulan. Namun, jika dia tidak melakukan hal seperti itu, dia tidak akan menarik perhatian saya. Rekan penggarap, saya sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun, dan binatang bulan ini adalah bagian dari saya rencana. Saya telah membawa kalian berdua ke sini untuk melihat kekuatan binatang itu. Sekarang kalian berdua sudah melihatnya, apa pendapatmu tentang rencanaku? Master Flames Park menarik pandangannya dan tersenyum. Di sebelah Master Flames Park adalah seorang pria parubaya mengenakan juba ungu dengan simbol yin dan yang didadanya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, Tuan Flames Park, rencanamu sangat gila. Dari sudut pandang tertentu, itu gila, tapi begitu berhasil, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan kita sebesar 10%. Orang terakhir di antara ketiganya adalah seorang lelaki berjubah merah. Meskipun ia memiliki penampilan yang lembut, rasa dingin di matanya mengungkapkan bahwa ia jelas tidak baik. Pria parubaya yang mengenakan ungu mendengus tetapi tidak lagi berbicara. Gila? Tetapi jika para kultifator sistem bintang Alhaven berperang dengan aliansi sistem bintang, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup, jika tidak maka tidak akan ada peluang sama sekali. Terlalu sedikit petani di sistem bintang Alhaven yang memiliki mengalami hidup dan mati. Ini adalah kelemahan budidaya berbasis keluarga. Dalam sistem bintang aliansi, seseorang sering harus berjaga-jaga terhadap orang lain, bahkan dari orang-orang dalam sekte yang sama. Jika seseorang sedikit ceroboh, itu akan menyebabkan kematian. Lingkungan itu membuat mereka yang selamat sangat ganas dan licik. Hanya dengan melihat sumu, kau harus memahaminya lebih baik daripada yang bisa aku jelaskan. Tengah berjubah ungu pria yang sudah lanjut usia merenung. Pria berjubah merah tersenyum dan berkata, sumu ini sangat baik. Dia sangat cocok untuk menjadi seseorang dari planetku Donglin. Mata Master Flamespark bersinar dan dia tertawa, 108 gelar surgawi yang kita cari adalah untuk orang-orang seperti dia. Hanya dengan mereka yang memimpin kita dapat melakukan pembaptisan berdarah untuk para penggarap sistem bintang Alhaven. Dari sudut pandang ini, tampaknya itu adalah lelaki tua dewa darah yang lebih menentukan. Agar keluarganya dapat beradaptasi dengan pertempuran berdarah di aliansi Star System, dia bahkan rela menyerahkan harta itu untuk memungkinkan keluarganya melalui baptisan berdarah. Pria tua berjubah merah bernama siang tersenyum, pel lebih besar dari Dewa darah hanya ingin mendapatkan lebih banyak manfaat dalam pertempuran melawan aliansi Star System. Namun, bahkan saya tidak berharap dia begitu tegas. Harta itu hanya memiliki satu kegunaan tersisa, dan dia tidak meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Master Flamespark menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit iba di matanya. Namun, ada juga jejak kekaguman. Pria parubaya yang tidak berbicara tiba-tiba dengan dingin berkata, Menurut penyelidikan kami, sumu ini berasal dari sistem Star Alliance. Master Flamespark, Anda sangat menghargainya. Bukankah Anda takut dia akan menghianati kita begitu dia kembali ke Alliance Star System? Mata Master Tunderspark menjadi dingin. Lalu dia menatap pria parubaya itu dan tersenyum. Rekan penggarap Gongsun, saya juga dari aliansi Star System. Apakah Anda tidak takut bahwa meskipun saya mengatur semua ini, saya akan menghianati Anda semua di Alliance Star System? Pria parubaya itu dengan dingin menatap Master Flamespark. Dia menarik pandangannya dan tidak lagi bertanya tentang masalah ini. Master Tunderspark dengan dingin mendengus dan berpikir, Selama periode waktu ini, saya telah mencari asal sumu ini. Dia sedang diburu, jadi dia terpaksa melarikan diri ke sini, sangat mirip dengan situasi yang saya alami. Dengan emosinya, kemungkinan dia menghianati kita sangat rendah. Bahkan jika dia melakukannya, saya hanya akan membunuhnya. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan ini padaku. Siapa yang peduli dengan keluarga dari warisan dari Saman Kuno? Saya benar-benar tidak menganggap Anda semua layak untuk perhatian saya. Lupakan saja, karena Master Flamespark yakin, kami tidak akan menyebut ini lagi. Saat ini saatnya bagi kita untuk bertindak melawan binatang ini. Lagi pula, jika terlalu banyak orang mati, itu akan menjadi kerugian bagi sistem bintang Alhaven saya. Sekarang mari kita berpikir tentang cara mengusirnya. Pria berjubah merah bernama Siang melihat ke depan. Seolah-olah tatapannya bisa melihat puluhan ribu kilometer jauhnya. Ini tidak sulit. Dengan kami bergabung dan dengan bantuan monster-monster tua itu, begitu bagian ini terbuka, kami pasti bisa mengendarainya ke dalam aliansi Star System. Pada saat itu, mata Tuan Flamespark mengungkapkan tatapan gila ketika tubuhnya berkedip dan menghilang. Adapun dua lainnya, mereka juga menghilang. Saat Mongazer ular melampiaskan amarahnya, tentakel yang tak terhitung jumlahnya menyapu ruang dan memanen kehidupan para pembudidaya. Ruang di sekitarnya mulai terfragmentasi, menyebabkan hati para kultifator bergetar hebat dan pada saat yang sama mencegah mereka dari teleportasi. Tidak peduli seberapa cepat pembudidaya ini melarikan diri, dibandingkan dengan kecepatan Mongazer Serpen, masih bisa kejar mereka. Secara khusus, ular Mongazer kecil yang melahap para pembudidaya membuat mereka merasa putus asa jauh di dalam hati mereka. Bau darah memenuhi daerah itu sebagai raksasa ular Mongazer. Tubuh perlahan bergerak. Tepat pada saat ini, pola oktagonal merah darah muncul di atas Mongazer Serpen. Pola oktagonal ini memancarkan aura yang kuat. Saat aura ini menyebar, riak segera muncul. Begitu seseorang menyentuh riak-riak, mereka akan merasa seperti tidak bisa menahan sama sekali. Ada seseorang yang berdiri di atas pola segi delapan. Orang ini adalah lelaki tua berjubah merah. Saat ini dia memiliki ekspresi serius saat dia bergerak turun dengan formasi. Riak-riak itu dengan cepat menyebar dan mengelilingi Mongazer Serpen untuk menjebaknya. Pria tua berjubah merah itu berteriak, Kalian cepat-cepat, aku tidak bisa menghentikannya lama. Kemarahan ular Mongazer di bawah pola segi delapan segera memuncak. Itu mengaum dan mulai mengisi ke atas seperti orang gila. Pada saat yang sama, sosok Master Flames Park muncul dari kehampaan sebelum Mongazer Serpen. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah besar pembudidaya ditarik dan menghilang. Di sisi lain, pria berjubah hitam tiba-tiba muncul. Tangan kanannya membentuk segel dan meraih kekosongan, menciptakan pusaran besar. Vortex bergerak melintasi ruang dan setiap penggarap yang menyentuhnya menghilang. Master Flames Park dan pria berjubah hitam itu sangat cepat. Sementara pria tua berjubah merah mengunci Mongazer Serpen di tempatnya, mereka menjatuhkan para pembudidaya di sekitarnya satu per satu. Jika mereka bertemu dengan anggota keluarga Yao, mata Tuan Flames Park akan berubah dingin dan dia dengan sengaja menggunakan 10% lebih banyak kekuatan. Ini menyebabkan mereka semua terluka parah sebelum mereka bergabung dengan dunia dan menghilang. Ular Mongazer sangat marah. Meskipun segel oktagonal hanya menyegelnya, semua Mongazer yang lebih kecil ular juga memiliki segel oktagonal muncul di sekitar mereka yang menghalangi mereka untuk sementara waktu. Kemarahan mengisi tubuh Mongazer Serpen. Bahkan tidak dapat mengingat berapa tahun sejak dia disegel. Itu mengamuk dalam segel segi delapan, menyebabkannya bergetar hebat. Saat gemuruh bergema, Mongazer Serpen menjadi lebih marah. Kemudian dua retakan muncul di kepala Mongazer Serpen. Mereka adalah matanya. Matanya keruh, seolah-olah dipenuhi dengan asap, tetapi ada sedikit kegilaan di dalamnya. Semburan kata-kata aneh keluar dari mulutnya, kemudian bintik yang tak terhitung muncul di hadapan ular Mongazer dan membentuk jari besar dan kasar. Kemarahan Mongazer seperti jari dewa kuno. Pria tua berjubah merah itu tidak berpikir dan menekan kedua tangannya ke bawah pada segel. Ekspresinya menjadi serius dan dia berteriak, cepat. Saat dia berbicara, pakaiannya ditiup ke belakang dan rambutnya mengalir tanpa angin. Sejumlah besar energi asal berkumpul di tubuhnya seolah-olah badai sedang menyedot. Jari yang diciptakan oleh Mongazer Serpen menyebabkan pikiran lelaki berjubah merah itu bergetar. Mongazer Serpen meraung sekali lagi, jari dewa kuno perlahan-lahan menekan ke arah segel segi delapan. Ketika jari itu mendarat di segel oktangal, segel hancur menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya tanpa ragu-ragu dan dihancurkan kembali. Wajah lelaki berjubah merah itu menjadi pucat dan dia didorong kembali dengan potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya ke arah Master Flames Park dan pria paruh baya itu. Saat itu keduanya telah mengirim semua pembudidaya di sekitarnya pergi, P lebih besar dari Master Flames Park menatap jari dari Mongazer Serpen. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, betapa buasnya binatang bulan yang baik. Jika saya mengirim Anda ke sistem Star Alliance, Suan Zhongzi pasti akan terkejut. Saat Mongazer Serpen meraung, jari di depannya dengan cepat menekan ke arah mereka bertiga. Sepertinya dewa kuno yang nyata telah muncul, mengangkat jarinya, dan menunjuk ke bawah. Rekan penggarap, kita tidak bisa menahan serangan terkuat binatang buas ini. Jika tubuh kita yang sebenarnya ada di sini, kita mungkin bisa menahan pukulan atau pukulan. Sekarang setelah tujuan kita selesai, mengapa tidak membiarkan kita secara pribadi mengalami kekuatan dari binatang buas ini? Master Flamespark tertawa ketika dia bergegas menuju jari dewa kuno. Saat dia menyerbu, api menutupi tubuhnya. Api monster melonjak dan mengelilinginya sepenuhnya. Jari dari Mongazer Serpen tiba dan menekan ke bawah ke arah Master Flamespark. Master Flamespark mengeluarkan raungan ketika tangannya membentuk segel dan nyala api di dalam tubuhnya mengembun menjadi seekor naga. Naga api melesat ke arah jari dewa kuno. Naga api ini adalah segalanya milik Master Flamespark saat ini. Ketika naga api itu berlari keluar, tubuhnya menghilang dan bahkan tidak ada jejak jiwa asalnya yang tersisa. Hanya ada naga api yang bertabrakan dengan jari. Suara keras bergema di sebagian besar domain utara. Naga api itu runtuh saat nyala api yang tak berujung melengkung di sekitar jari dewa kuno dan terbakar dengan hebat. Mata pria berjubah merah itu mengungkapkan cahaya misterius saat dia tertawa dan melangkah maju. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan dia menekannya di antara kedua alisnya. Seluruh orangnya berubah menjadi pedang merah dan ditembak ketika jari dewa kuno dikelilingi oleh api. Pria parubaya berjubah hitam itu mengungkapkan tatapan tegas. Dia berpikir bahwa dia tidak membutuhkan klon ini, tetapi dia harus mengalami serangan terkuat binatang buas ini. Mungkin dia akan mendapatkan panen yang tak terduga dari pengalaman ini. Setelah mencapai tingkat kultifasinya, sangat sulit untuk maju. Di matanya, mungkin ini adalah kesempatannya. Saat dia bergegas keluar, tangannya membentuk segel dan dia berubah menjadi elang hitam. Meskipun elang ini hanya ilusi, elang itu memancarkan aura kuno saat menerjang tepat di jari dewa kuno. Ledakan keras yang tak terbayangkan bergema di seluruh domen utara. Seolah-olah seluruh domen utara runtuh. Semua pembudidaya di planet budidaya merasakan suara ini bergema di kepala mereka. Naga api runtuh. Pedang merah hancur. Elang hitam menghilang. Jari dewa kuno menjadi lebih suram tetapi tidak rusak sama sekali. Saat Mongazer Serpen meraung, jari dewa kuno segera menyapu daerah itu. Akhirnya, itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan kembali ke tubuh Mongazer Serpen. Mata Mongazer Serpen menjadi dingin ketika membuka mulutnya dan semua ular Mongazer yang lebih kecil kembali ke mulutnya. Mongazer Serpen besar perlahan bergerak maju saat tentakelnya yang tak terhitung bergoyang, dan menghilang di antara bintang-bintang. Pada saat ini, di ruang rahasia di dalam kuil surgawi guntur duduk tiga orang. Ada formasi kuno di ruangan itu, dan mereka bertiga duduk di titik kunci formasi. Di antara ketiganya, salah satunya adalah Master Flamespark. Pada saat ini, dia membuka matanya dan menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Pada saat yang sama, dua orang yang tersisa juga membuka mata mereka. Keduanya adalah lelaki tua berjubah merah dan lelaki paruh baya berjubah hitam. Pria paruh baya berjubah hitam berkata, sangat kuat. The pria berjubah merah bernama siang pelan-pelan berkata, binatang ini memang seperti yang dikatakan keluarga saya. Kita seharusnya tidak memprovokasi dengan sembarangan. Ada sedikit kegilaan di mata Tuan Flamespark ketika dia dengan tenang berkata, karena ini masalahnya, kita harus mengumpulkan lebih banyak orang dan mulai berencana untuk menangkap binatang buas ini. Di domain timur di dalam ola leluhur keluarga Yao, lebih dari 10 token di belakang dewa darah hancur. Gas putih yang keluar dari mereka dikumpulkan olehnya dengan gelombang lengan bajunya. Ekspresinya suram saat dia menatap langit dan bergumam, dia layak menjadi seseorang dari aliansi sistem bintang. Dibandingkan dengan generasi ketiga keluarga Yao saya, dia sangat menentukan ketika dia membunuh dan sangat ulet. Setelah merenung dalam waktu yang lama, tangan kanan Blutgat meraih udara. Lampu merah segera terkondensasi menjadi giyok berwarna darah. Kirim generasi kedua Yao Yun ke domain utara dan ambil nyawa sumu. Saat pesan ilahi dikirim, giyok darah di depan Blutgat merilis cahaya berwarna darah dan menghilang. Nama Master Demon Sumu dikenal oleh semua pembudidaya setelah tragedi yang terjadi di domain utara. Di bawah pengejaran keluarga Yao dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya dia tidak mati, dia menggunakan binatang besar untuk melakukan serangan balik yang mengerikan. Ini menyebabkan sebagian besar pembudidaya binasa dan juga mengejutkan seluruh sistem bintang Alhaven. Tidak ada lagi keluarga kultifasi yang mau berpartisipasi dalam masalah antara dia dan keluarga Yao. Berita itu dibawa kembali oleh para penggarap yang masih hidup yang menyebar seperti badai di sistem bintang Alhaven. Master Demon Sumu tidak boleh terpancing kecuali itu benar-benar diperlukan. Orang ini sangat gila. Bukan saja dia sangat kuat, dia juga haus darah seperti iblis. Tidak hanya dia bersedia untuk membantai pembudidaya tingkat rendah, untuk membalas, dia bersedia untuk membangkitkan binatang buas besar yang menyebabkan bencana. Kejahatan semacam ini bisa dibandingkan dengan para pembudidaya planet Donglin. Akibatnya, tidak ada yang punya pemikiran untuk berpartisipasi dalam ini lagi. Pada saat yang sama, rumor tentang tindakan sumu di tander Celestial Realm mulai menyebar dan terukir di hati semua orang. Nama Master Demon telah menjadi terkenal di luar imajinasi. Tentu saja, Wang Lin tidak tahu semua ini. Saat ini dia dengan hati-hati bergerak di dalam Mongazer Serpen dengan ekspresi suram. Serpen Mongazer yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya. Semua tentakel mereka melengkung seolah-olah mereka sangat bersemangat. Mereka terus-menerus membuka mulut besar mereka sementara mereka mengejar Wang Lin seolah berusaha melahap sisa-sisa oranya. Wang Lin mengerutkan kening saat ia terus bergerak maju. Dia sudah merasa ada sesuatu yang salah. Bagian dalam Mongazer Serpen jauh berbeda dari sebelumnya. Semua ular Mongazer yang lebih kecil menjadi sangat bersemangat ketika mereka melihatnya. Ketika Yao Bing Yun menyerangnya, satu bahkan membantunya. Adegan itu membuat Wang Lin merenung. Itu pasti karena armor kulit dewa kuno. Mata Wang Lin bersinar dan dengan pikiran ia menyingkirkan armor kulit dewa kuno ke dalam tubuhnya. Setelah melakukan ini, tubuhnya berkedip dan dia dengan cepat mengubah arah. Ular Mongazer mengejarnya segera menjadi marah, seolah-olah sesuatu yang mereka sukai diambil. Mereka berpisah dan terus-menerus mencari di daerah itu. Wang Lin menghembuskan napas lega ketika ia dengan hati-hati bergerak melalui Mongazer Serpen, mencari di mana Tungku keserakahan berada. Tungku itu adalah sesuatu yang membuatnya sangat bersemangat. Namun, gelombang getaran tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuh Mongazer Serpen. Saat riak menyebar, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia dengan cepat mundur untuk menghindari riak. Namun, riak muncul dari belakangnya juga. Mereka terlalu cepat dan segera pergi melalui tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, riak menghilang. Seolah-olah mereka digunakan untuk menemukan kelainan di dalam tubuhnya. Pada saat ini, Mongazer Serpen menemukan Wang Lin. Auman meredam bergema di dalam Mongazer Serpen. Mantra itu yang bisa menghancurkan jiwa asal. Awalnya ringan, tetapi menjadi lebih kuat. Pada akhirnya, itu seperti halilintar yang tak berujung dan gemuruh di telinganya. Saat deru bergema, ekspresi Wang Lin berubah pucat. Dia merasakan sakit di jiwa asalnya, seolah-olah itu sedang terkoyak. Jika dia masih memiliki armor kulit dewa kuno, itu tidak akan sekuat ini. Tapi rasa sakit saat ini menyebabkan darah keluar dari mulutnya. Merasa-merasakan bahaya, Wang Lin membiarkan tersenyum masam dan menamparkan tasnya. Armor kulit dewa kuno muncul dan menyelimuti jiwa asalnya. Seolah-olah penghalang tiba-tiba terbentuk di sekitar telinganya. Meskipun gemuruh itu masih kuat, dampak pada jiwa asalnya telah berkurang ke titik di mana Wang Lin bisa menahannya. Namun, aura yang berasal dari armor kulit dewa kuno menyebabkan semua tentakel pada mongazer serpents yang lebih kecil untuk bergoyang dalam kegembiraan. Mereka semua bergegas menuju Wang Lin dengan gila. Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia terjebak dalam situasi yang sulit. Jika dia melepas baju besi kulit, jiwa asalnya akan runtuh di bawah raungan ini. Namun, jika dia mengenakan armor kulit, itu akan menarik sejumlah besar mongazer serpents kecil. Setelah mendesah, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah saat aura dingin datang dari tanah di depannya. Retak tiba-tiba muncul dan mongazer serpen lebih dari seratus kaki berlari ke arah Wang Lin. Dari pandangan Wang Lin, mulut besarnya tidak hanya akan melahap aura dari pelindung kulit. Setelah seribu tahun berkultivasi, Wang Lin tidak memiliki kebiasaan untuk menghibur dirinya sendiri. Dia tidak berpikir bahwa mongazer serpen akan mengenalinya sebagai pemiliknya hanya karena aura dewa kuno. Saat ini, ekspresi Wang Lin menjadi serius, matanya menjadi dingin, dan dia dengan cepat mundur. Mongazer serpen bergegas ke arahnya dan terus-menerus melahap aura yang keluar dari tubuh Wang Lin. Penggarap tidak bisa merasakan aura ini, dan binatang buas dengan warisan dari zaman kuno tidak dapat mendeteksi itu. Hanya beberapa makhluk selain dari mongazer serpens yang dapat mendeteksi aura dewa kuno. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Kemungkinan ketika serpen mongazer ini melahap aura dewa kuno, itu akan melahapnya juga. Saat dia mundur, aura yang lebih dingin mengelilingi daerah itu. Ekspresi Wang Lin menjadi lebih suram dan dia segera mengubah arah. Retakan muncul di bumi di belakang tempat dia berada dan mongazer serpen seribu kaki bergegas keluar. Mongazer serpen ini memiliki semua tentakelnya yang melilit tubuhnya dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah sangat bersemangat. Bahkan ada banyak air liur yang keluar dari mulutnya saat mencoba melahap Wang Lin. Wang Lin mengubah arahnya saat suara retak datang dari segala arah. Lebih dari sepuluh retakan muncul dan ular mongazer berukuran berbeda dibebankan pada Wang Lin. Mata Wang Lin tenang. Saat dia mundur, energi asal berkumpul di tubuhnya dan kemudian tiba-tiba melonjak keluar. Ini menciptakan pusaran yang runtuh, membuatnya mundur lebih cepat. Sejumlah besar mongazer serpens mengejarnya. Mata mongazer ular ini dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi di bawahnya ada tatapan yang menakutkan. Mereka ingin melahap aura baju besi kulit. Terlebih lagi, mereka ingin melahap Wang Lin sehingga mereka selamanya bisa memiliki aura yang membuat mereka bersemangat. Kulit kepala Wang Lin menjadi mati rasa saat ia dikejar oleh mongazer serpens. Dia mengungkapkan senyum masam dan kemudian berhenti. Ratusan retakan muncul di hadapannya dan mongazer serpens bergegas keluar. Dikombinasikan dengan yang ada di belakangnya, kelompok besar mongazer serpens menjebaknya. Sama seperti mongazer serpens yang dituntut untuk melahap Wang Lin, Wang Lin mengungkapkan tatapan ganas dan raungan keras bergema melalui mongazer serpens tubuh. Saat gemuruh bergema, semua ular mongazer yang lebih kecil yang mengisi daya di Wang Lin berhenti. Mereka mundur, membuat lorong. Mata Wang Lin menyipit, tetapi tepat pada saat ini, suara retak muncul. Sebuah mongazer serpen besar tiba-tiba datang melalui lorong itu. Itu terlalu cepat dan aura yang dilontarkannya tidak lebih lemah dari leluhur darah. Pada saat ini, itu menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sangat. Saat mongazer serpen keluar dengan kecepatan yang luar biasa, itu langsung menelan Wang Lin. Kemudian dengan cepat mengebor ke bumi dan pergi. Semua ular mongazer mengikutinya dari kejauhan. Ular mongazer itu berwarna abu-abu dan matanya dipenuhi dengan kekejaman. Itu terlalu cepat, terutama di dalam tubuh ibunya. Hanya dalam lima menit, mereka tiba di tempat misterius. Tidak ada tanah di sini, hanya pusaran besar. Setiap kali itu menyelesaikan siklus, itu akan melepaskan semburan energi dingin ke daerah sekitarnya. Jika Wang Lin bisa melihat pusaran itu, dia akan menyadari bahwa ini adalah tempat di mana kepala ular mongazer berada. Saya juga di mana moon essence berada. Setelah tiba di sini, mongazer serpen tiba-tiba membuka mulut dan meludah. Wang Lin segera diluncurkan. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan sebelum menghilang ke pusaran. Sejumlah besar ular mongazer berbohong dan tetap tak bergerak. Di dalam pusaran, setelah Wang Lin masuk, matanya menyala. Saat dia ditelan oleh ular mongazer, kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan menghentikan energi asalnya dari operasi. Seolah-olah jiwa asalnya dipotong dari tubuhnya dan dia telah beralih dari seorang kultifator menjadi manusia. Ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Namun, ia segera menyadari bahwa armor kulit dewa kuno mengeluarkan kekuatan isap yang segera menyerap kekuatan misterius ini. Akibatnya, energi asalnya kembali beroperasi. Setelah Wang Lin terlempar ke pusaran, dia akhirnya bisa melihat dengan jelas di sekitarnya. Apa yang dilihatnya membuatnya menghirup udara dingin dan dia terkejut. Ini adalah ruang yang panjang dan sempit. Tentakel mencuat keluar dari kekosongan dan perlahan-lahan bergoyang. Wang Lin melihat tungku besar diikat oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya seolah-olah mereka menyerap auranya. Tonjolan besar kadang-kadang akan bergerak melewati tentakel. Tungku ini adalah milik keserakahan. Tungku ini hanya membuat Wang Lin menghirup udara dingin. Yang mengejutkannya adalah orang-orang yang terjerat oleh tentakel. Orang-orang ini semuanya terbuka dan sangat kurus. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, semuanya padat. Hampir setiap tentakel melingkari seseorang. Semua mata orang-orang ini tertutup dan hampir tidak ada vitalitas dari tubuh mereka, seolah-olah mereka adalah mayat. Tentakel yang melilit mereka jelas menyerap vitalitas mereka. Wang Lin tidak tahu satupun dari mereka. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tidak semua dari mereka adalah pembudidaya, ada manusia di antara mereka. Misalnya, bocah lelaki yang kelihatannya baru berusia enam atau tujuh tahun. Meskipun tubuhnya benar-benar kering, Wang Lin masih bisa mengatakan bahwa dia masih kecil. Saat ini, dia hanya kulit dan tulang tanpa tanda-tanda kehidupan. Wajahnya masih mempertahankan ekspresi rasa sakit dan putus asa yang ekstrim. Rasa dingin muncul di dalam hati Wang Lin dan mengelilinginya. Tatapannya mengarah ke kedalaman daerah ini, dan itu adalah tak ada habisnya. Wang Lin bisa membayangkan ada lebih banyak tentakel di sana dan bahwa setiap tentakel memiliki seseorang terjerat. Mongazer Serpen, Wang Lin merenung dalam hati. Dia bisa menduga orang-orang ini adalah dikumpulkan oleh Mongazer Serpen selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi sumber kehidupan bagi Mongazer Serpen. Bahkan ada ide menakutkan di dalam pikiran Wang Lin. Kembali ketika Mongazer Ular adalah planet Yunxia, ada reruntuhan kota di atasnya, planet Yunxia pernah memiliki pembudidaya dan manusia. Apakah mereka benar-benar menjauh, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Tatapannya masih tertuju pada bocah itu. Tepat pada saat ini, tentakel yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kehampaan dan bergerak seperti kilat menuju Wang Lin. Mata Wang Lin bersinar. Jika dia tidak memiliki armor kulit dewa kuno, dia akan seperti manusia fana ini. Dia tidak akan bisa menolak sama sekali karena tentakel menghisap nyawanya. Namun, saat ini niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tidak menyentuh tentakel tetapi dengan cepat mengelak dan menyerbu ke tungku besar. Kecuali dia harus, Wang Lin tidak mau menghancurkan tentakel ini. Jika dia melakukannya dan dideteksi oleh Mongazer Serpen, itu mungkin melakukan sesuatu yang baru. Ketika dia bergegas keluar, tentakelnya meleset. Tubuh Wang Lin seperti asap ketika dia tiba di dekat tungku besar. Tungku memancarkan aura kuno yang perlahan-lahan menyebar. Mata Wang Lin menyala. Aura di dalam tungku bahkan lebih kuat. Tentakel di sekitar tungku hanya melilit permukaan seolah-olah mereka tidak mau masuk. Pada saat ini, banyak tentakel muncul di kekosongan dan menuju ke Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu dan langsung pergi ke tungku. Tepat ketika dia masuk ke dalam, kekuatan yang kuat keluar dari pusaran di pintu masuk. Segera setelah itu, bayangan seorang wanita yang menawan muncul di dalam pusaran itu. Wajahnya pucat dan matanya tertutup. Dia jelas-jelas kehilangan kesadaran. Begitu dia muncul, setengah dari tentakel mengejarnya. Mereka membungkusnya dan terus menyerap vitalitasnya. Saat Wang Lin memasuki tungku, dia bisa melihat dengan jelas penampilan wanita itu. Dia adalah Yao Bing Yun. Pakaian Yao Bing Yun menunjukkan jejak korosi saat tentakel melilitnya. Bahkan tas yang dipegangnya tidak dapat lepas dan roboh. Pakaian Yao Bing Yun pang kemping, memperlihatkan kulit dalam jumlah besar. Pada saat ini, bulu matanya bergetar dan dia membuka matanya. Mata Wang Lin menyala saat ia masuk ke dalam tungku. Ruang di dalam tungku terbatas dan Wang Lin segera mulai mengoperasikan energi asal di dalam tubuhnya. Tentakel yang meluas ke arahnya melilit tungku. Namun, mereka tidak berani memasuki tungku dan hanya tinggal di luar tungku. Wang Lin menghela nafas lega. Tempat ini hanya bisa dianggap sementara aman. Dia mulai merenungkan dan mengabaikan segala sesuatu di luar. Kemudian dia duduk dan mulai berkultivasi dengan mata terpejam. Saat dia memejamkan mata, ada kerlipan di bayangannya dan Tasan berjalan keluar. Tasan duduk, dan jika ada tanda-tanda masalah, dia akan segera bertindak. Sementara Wang Lin duduk di sana, dia merasakan kelelahan di hatinya. Sejak dia memasuki tanda Celestial Rilem, dia berada dalam kondisi siaga tinggi. Setelah dia meninggalkan tanda Celestial Rilem, dia dikirim ke Neterbis dan hanya bisa pergi setelah pertempuran yang mengerikan. Awalnya, dia berencana menemukan Li Yun untuk mempelajari pembatasan dan beristirahat sedikit setelah memimpin klan abadi terpilih untuk planet King Lin. Namun itu terjadi setelahnya memaksa Wang Lin untuk menjadi kejam dan bertarung. Pengejaran keluarga Yao dan partisipasi keluarga budidaya lainnya memaksa Wang Lin melarikan diri. Meskipun dia memegang keuntungan, situasi di mana saat kecerobohan akan menyebabkan cedera serius atau kematiannya sangat melelahkan. Ini telah menumpuk di dalam tubuhnya, dan sekarang dia duduk di dalam tungku ini, dia akhirnya bisa sedikit rileks. Para pembudidaya di luar pasti menderita korban besar di bawah serangan Mongazer Serpen. Saya percaya tidak akan ada lagi orang yang memburu saya untuk waktu yang singkat. Bahkan jika mereka datang, mereka tidak dapat datang ke tubuh Mongazer Serpen dan menemukan saya. Meskipun tempat ini berbahaya, itu juga sangat aman. Mata Wang Lin tertutup saat energi asal berputar melalui tubuhnya dan perlahan-lahan memelihara jiwa asalnya. Saat energi asalnya bersepeda di dalam tubuhnya, ada adalah semburan rasa sakit yang datang dari jiwa asalnya. Dia telah menghadapi banyak krisis selama periode waktu ini. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, ia sudah akan mati berkali-kali. Kekejaman dunia kultivasi, di mana hidup Anda bisa berakhir setiap saat, tidak bisa menggerakkan hati Dao Wang Lin. Dia sudah terbiasa dengan pengalaman seperti itu karena waktunya di Alliance Star System. Dapat dikatakan bahwa pengalaman semacam ini telah menemaninya hampir sepanjang hidupnya. Mantra Yao Bing Yun merusak jiwa asal terlalu banyak. Jika bukan karena armor kulit dewa kuno, Wang Lin membuka mata ini dan ada kilatan dingin dari dalam matanya. Tubuhnya tidak banyak rusak, itu sebagian besar asalnya jiwa. Meskipun, berkat armor kulit dewa kuno, itu tidak terlalu serius. Sekarang setelah dia tenang, dia menjadi terbenam dalam kultivasinya. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya bergoyang di luar tungku. Di dekat pusaran, Yao Bing Yun tidak panik dan malah tenang. Ketika dia melarikan diri dari Mongazer Serpen, dia dilahap oleh Mongazer Serpen yang besar. Kekuatan misterius segera memasuki tubuhnya dan memisahkan energi asalnya dari tubuhnya, mengubahnya menjadi makhluk fana. Tidak lama setelah itu, dia kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya sendiri sini. Tentakel di sini membungkus erat padanya. Sensasi dingin datang dari tentakel dan mengalir melalui tubuhnya. Energi asal di dalam tubuhnya perlahan-lahan terkuras. Proses ini tidak cepat, tetapi tidak pernah berhenti. Mata Yao Bing Yun tenang. Dia selalu mengejar Dao dan memiliki kepribadian yang tenang. Meskipun dia sadar akan kehilangan energi asal, dia tahu bahwa panik tidak akan membantu. Hanya dengan tetap tenang dia bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Namun, ketika dia melihat sekelilingnya, wajahnya segera berubah pucat. Orang-orang kering yang terbungkus dalam tentakel yang tak terhitung jumlahnya hampir menyebabkan ketenangan Yao Bing Yun runtuh. Setelah waktu yang lama, dia mengambil nafas dalam-dalam untuk memaksa dirinya untuk tenang. Dia menemukan bahwa tentakel yang melilitnya tidak hanya menyerap energi asalnya tetapi juga vitalitasnya. Mata tertutup. Yao Bing Yun diam-diam merenung sejenak. Hatinya tenang saat dia memejamkan mata. Telinga tertutup. Tubuhnya sedikit bergetar ketika telinganya tertutup dan mengisolasi semua yang ada di luar. Napas menghilang. Saat ini, tubuh Yao Bing Yun relax dan napasnya menghilang. Segel jiwa. Jiwa asalnya telah sepenuhnya berhenti bergerak. Meskipun terpisah dari energi asalnya, jiwa asalnya telah menyegel dirinya menjadi sebuah dunia yang sangat misterius. Segel keberadaan. Segala sesuatu yang hidup memiliki keberadaan. Pada saat ini, Yao Bing Yun dengan tegas memastikan keberadaannya. Semua vitalitas menghilang dari tubuhnya. Dia melayang di sana seperti mayat. Yao Bing Yun telah mencapai tingkat keberadaan segel dari mantra surgawi sol seal. Bakat tidak memiliki banyak peran dalam mengembangkan mantra ini. Sebaliknya, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat pada jantung dao sehingga seseorang tidak tersesat dalam mantra. Setelah menyegel dirinya sepenuhnya, suara retak datang dari dalam tubuhnya. Lapisan es tipis muncul dari dalam tubuhnya dan dengan cepat menyebar. Kristal es itu menyegel tentakel yang melilitnya juga. Energi dingin dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat ketika es secara bertahap meningkat. Pada akhirnya, lebih dari tiga kaki es mengelilinginya. Dia setengah terbuka dan disegel di dalam es. Ekspresinya sangat tenang dan akan membuat jantung seseorang berdetak kencang. Waktu berlalu dengan lambat, tidak ada tanda-tanda hari berlalu di dalam tubuh Mongazer Serpen. Tubuh besar Mongazer ular perlahan mengembara melintasi domain utara. Pada hari ini, ular Mongazer berhenti. Ini jauh di domain utara. Tidak ada banyak bintang di sini dan tidak ada planet budidaya di dekatnya. Setelah Mongazer Serpen berhenti, tubuhnya perlahan bergulir dan menjadi planet budidaya sekali lagi. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berkontraksi dan sejumlah besar kabut hitam keluar, mengelilingi planet ini. Tentakel itu menjadi lebih pendek dan lebih pendek hingga panjangnya hanya seribu kaki. Mereka bergoyang di permukaan planet ini dan sekitarnya menjadi tenang sekali lagi. Di dalam ruang misterius dan sempit di dalam tubuh Mongazer Serpen, Wang Lin membuka matanya. Cedera pada jiwa asal tidak mudah untuk disembuhkan. Setelah berkultivasi sepanjang waktu ini, ia hanya pulih 80 persen. Mata Wang Lin seperti kilat saat ia melihat tungku di sekitarnya. Tungku berisi aura dewa kuno yang sangat kuat. Meskipun terus diserap oleh ular Mongazer, itu masih sangat kuat. Ular Mongazer tidak membunuhku tetapi melemparkanku ke sini. Selain menyerap vitalitas, ini juga di mana Mongazer ular menyerap aura dewa kuno. Wang Lin mulai merenungkan akan melemparkannya ke sini. Mata Wang Lin menyala dan dia bergumam. Itu berarti pasti ada hal-hal lain yang berhubungan dengan dewa kuno di sini. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius saat dia mengangkat tangannya dan menekannya ke dinding tungku. Perasaan ilahinya dengan cepat pergi ke tungku. Karena keserakahan dapat membuatnya menjadi miliknya, maka aku juga bisa. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki tungku. Pada saat ini, dia segera merasakan kekuatan isap yang kuat menarik jiwa asalnya. Wang Lin siap untuk kekuatan isap. Ini jelas dari tentakel yang melilit tungku. Jiwa asalnya teguh seperti perahu sendirian di ombak yang mengamuk saat ia berjuang untuk masuk lebih dalam ke tungku. Akal ilahi Wang Lin secara bertahap menyebar di tungku sambil menahan kekuatan hisap dan meninggalkan jejaknya. Namun, dia tidak merasa bahwa dia bisa mengendalikannya. Wang Lin mengerutkan kening dan tidak menyerah. Perasaan ilahinya menyebar ke tungku lagi, dan ia meninggalkan jejaknya inci demi inci. Proses ini sangat lambat. Dia harus menahan kekuatan isap saat dia melakukannya, yang sangat sulit bagi Wang Lin mengingat tingkat kultifasinya. Waktu perlahan berlalu, tetapi Wang Lin tidak berhenti. Saat dia terus membekas di tungku, dia sepertinya menemukan beberapa petunjuk. Ada sebuah ukiran yang terpahat di sudut di luar tungku. Rune ini sangat kompleks, dan meskipun diukir di tungku, itu tidak diukir sangat dalam. Dari permukaan, sangat sulit untuk dideteksi dengan mata terbuka. Bahkan dengan akal ilahi, kecuali seseorang mencari sedikit demi sedikit seperti Wang Lin, tidak mungkin untuk melihatnya. Kurang dari masih ada jejak rasa ilahi yang tercetak pada Rune ini. Setelah akal ilahi Wang Lin memeriksanya, matanya langsung berubah dingin. Dia bisa dengan jelas merasakan jejak aura keserakahan pada jejak itu. Keserakahan tidak mati, uang mata Lin menjadi dingin dan berangsur-angsur menjadi tenang setelah waktu yang lama. Keserakahan tidak mati, jejaknya masih ada di sana, jadi saya tidak bisa mengendalikan tungku. Tetapi jika jejaknya ada di sana, mengapa saya masih bisa menanamnya di tungku ini? Saat Wang Lin merenung, dia tiba-tiba berpikir tentang jejak Rune yang dimiliki grit. Tungku raksasa ini disempurnakan dan dibuang oleh Dewa Kuno. Dalam ingatan Dewa Kuno, hanya ada penampilan tungku dan tidak ada metode menggunakannya. Bagaimanapun, warisan ingatan yang saya peroleh tidak lengkap. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar di seluruh tungku dan mulai mengamati Rune. Setelah waktu yang lama, matanya berangsur-angsur menyala. Meskipun dia memusuhi keserakahan, saat ini dia tidak bisa menahan rasa kagum terhadap keserakahan. Keserakahan ini sangat berbakat. Jelas bahwa dia tidak tahu bagaimana menggunakan tungku ini ketika dia pertama kali mendapatkannya dan tidak dapat mengendalikannya. Jadi dia berhasil mendapatkan Rune yang tidak dikenal ini yang dia ukir ke tungku dan menghubungkannya dengan beberapa kemampuan di dalam. Apa yang sebenarnya dia manipulasi adalah Rune ini, dan dengan mengendalikan Rune ini, dia bisa gunakan beberapa kemampuan tungku. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan tanpa ragu semua akal ilahinya berkumpul menuju Rune itu. Setelah memusnahkan jejak rasa ilahi keserakahan grit, tungku ini akan kembali kenya pemilik asli. Mata Wang Lin dipenuhi dengan kegembiraan. Tepat ketika akal ilahinya hendak menghapuskan rasa ilahi keserakahan, ekspresinya tiba-tiba berubah dan indera ilahi berhenti. Perasaan ilahinya dengan cepat menarik diri dari tungku kembali ke tubuhnya. Wang Lin membentuk segel dengan tangannya dan menekannya di dadanya beberapa kali. Auranya benar-benar menghilang dan dia meninggalkan jejak akal ilahi untuk mengamati apa yang terjadi di luar. Aura dingin dengan cepat memenuhi ruang sempit. Sumber aura dingin ini adalah orang kurus yang dibungkus oleh tentakel. Orang ini adalah orang tua. Awalnya, tidak ada vitalitas di dalam tubuhnya, tetapi ketika aura dingin memenuhi area itu, gelombang vitalitas yang kuat memenuhi tubuhnya. Vitalitas ini begitu kuat sehingga membuat tubuh pria tua itu meledak seperti sebuah balon. Namun, yang aneh adalah bahwa mata lelaki tua itu masih tertutup tanpa tanda-tanda pembukaan. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, pikirannya bergetar. Berkat tingkat kultivasi dan domain hidup dan mati, dia bisa melihat dengan jelas bahwa ada sedikit aura kematian dalam vitalitas itu. Namun, aura kematian benar-benar ditekan oleh vitalitas. Ketika vitalitas meningkat, tubuh lelaki tua itu menjadi lebih besar dan lebih besar. Ada serentetan bunyi letupan ketika tulang-tulang di tubuh lelaki tua itu hancur seolah-olah mereka tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Akibatnya, tanpa tulang-tulang yang terhubung, semuanya semakin membengkak. Energi dingin menyebar seperti orang gila dari tubuhnya, menyebabkan daerah sekitarnya dipenuhi dengan energi dingin. Bahkan tentakel perlahan mundur. Sama seperti tubuh lelaki tua itu mengembang keukuran tertentu, hampir seperti bola daging, sebuah tonjolan muncul. Tonjolan ini dengan cepat bergerak melalui tubuh lelaki tua itu. Teriakan yang berlarut-larut namun tajam datang dari dalam tubuh lelaki tua itu. Wang Lin sangat akrab dengan suara ini. Saat Wang Lin mendengarnya, ekspresinya menjadi sangat jelek. Tepat pada saat ini, tubuh lelaki tua itu bergetar dan sebuah retakan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi dingin keluar dari retakan, kemudian raungan tajam datang dari dalam tubuh seolah-olah sangat bersemangat. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya mulai bergoyang seolah-olah mereka menyambut kelahiran jenis mereka sendiri. Setelah sekejap, benda ramping sepanjang 20 kaki keluar dari celah di tubuh lelaki tua itu. Itu terus-menerus memutar tubuhnya sampai tubuh orang tua itu akhirnya meledak. Tidak ada darah atau daging, hanya ledakan energi dingin. Lalu benda sepanjang 20 kaki itu keluar. Ini mengejutkan Wang Lin karena itu adalah Mongazer Serpen kecil. Mongazer Serpen ini jelas baru lahir, dan semua tentakel di tubuhnya transparan. Setelah itu muncul, segera berbalik dan menghirup mayat lelaki tua itu yang sudah roboh. Tubuh lelaki tua itu tampak meleleh dan dimakan oleh ular Mongazer kecil. Itu terus menggoyangkan tubuhnya saat menyerap energi dingin di dekatnya. Tubuhnya dengan cepat tumbuh dari 20 kaki menjadi 100 kaki panjang. Tentakel di sekitar tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi merah gelap dan tiba-tiba menjadi ganas. Dengan menggeliat, tubuhnya bergerak seperti kilat, menuju pusaran depan. Tidak ada halangan ketika melewati pusaran. Setelah Mongazer Serpen pergi, tentakel secara bertahap kembali normal. Energi dingin perlahan menghilang saat diserap oleh tentakel. Semuanya kembali normal, tetapi ada satu orang yang hilang. Tentakel yang melilit orang tua itu perlahan mundur dan menghilang ke dalam kekosongan. Mata Wang Lin terbuka dan dia tersentak. Tidak heran ada begitu banyak ular Mongazer. Menurut ingatan Tusi, jika seekor ular Mongazer terlalu lama keluar dari tubuh dewa kuno, pasti akan mati. Namun, ular Mongazer ini tidak hanya mati, ia juga telah mati, menggunakan tubuh para penggarap dan manusia untuk membentuk kehidupan baru ia hampir membentuk siklus hidup. Ular Mongazer ini pasti telah mengalami perubahan yang menakjubkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, atau kalau tidak, ini tidak mungkin. Wang Lin memiliki pemahaman yang sangat baik tentang ular Mongazer, dan saat ini ia bisa menebak 70% hingga 80% dari apa yang terjadi. Dia diam-diam merenung sejenak. Setelah semuanya tenang, akal ilahinya menyebar sekali lagi ke arah Rune di Tungku. Begitu ia menyelimuti Rune, mata Wang Lin menjadi dingin dan indera ilahinya tanpa ampun bertabrakan dengan indera ilahi keserakahan. Bahkan pada puncak keserakahan, tingkat kultifasinya hampir setara dengan Wang Lin saat ini. Mengingat bahwa dia terluka parah, jejaknya sangat lemah. Setelah diserang oleh akal ilahi Wang Lin, tidak butuh waktu lama untuk runtuh. Saat keserakahan akal ilahi musnah, Wang Lin tidak ragu-ragu meninggalkan jejaknya sendiri pada Rune. Keserakahan mengalami situasi kematian yang hampir pasti untuk mendapatkan Tungku besar ini. Dia tahu itu harta, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Pada suatu titik, dia memikirkan metode rumit untuk mengendalikannya dan menghabiskan lebih dari seribu tahun untuk mendapatkan Rune. Dia telah dengan hati-hati mengukir Rune pada Tungku untuk mengendalikannya, tetapi sekarang semua ini menguntungkan Wang Lin. Saat akal ilahinya tercetak pada Rune, perasaan aneh muncul dalam diri Wang Lin. Ini adalah perasaan yang sangat akrab dan koneksi terjadi dengannya dan armor kulit dewa kuno. Namun, perasaan ini seperti bunga dikabut, sangat samar. Seolah-olah ada lapisan yang memisahkannya darinya dan dia tidak bisa sepenuhnya memahami itu. Wang Lin tahu metode yang dia gunakan untuk mengendalikan Tungku salah dan hanya mengambil jalan pintas seperti keserakahan. Meskipun ini memberinya kontrol dasar, itu tidak akan membiarkan saya menggunakan kekuatan penuh Tungku. Namun, Wang Lin tidak terburu-buru. Matanya menyala dan dia bergumam, Selama aku kembali ke aliansi Star System, Tungku ini akan menampilkan kekuatan sebenarnya di tangan tubuh asliku. Kemudian kedua tangannya membentuk segel menurut perasaan samar yang dia miliki. Dengan pemikiran dari akal ilahinya, Tungku bergetar dan mengeluarkan dengungan. Riak menyebar dari Tungku dan gas putih keluar. Gas putih ini sangat padat dan mengelilingi Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin merasa seperti menyatu dengan Tungku. Ini adalah perasaan yang sangat indah. Seolah-olah dia adalah Tungku. Dengan pikiran, Wang Lin dengan lembut berkata, ubah posisi. Setelah dia mengucapkan dua kata itu, Tungku bergetar dan menghilang. Saat muncul kembali, itu berada di luar keterikatan tentakel. Yang aneh adalah bahwa tentakel tidak bergerak dan mempertahankan posisi aslinya. Seolah-olah bagi mereka, Tungku masih ada di sana. Tubuh Wang Lin keluar dari Tungku dan gas putih mengikutinya. Pada saat ini, dia tampak seperti naik langit di atas awan. Lalu mata Wang Lin bersinar dan mendarat di Yao Bing Yun. Ketika akal ilahinya menyebar di Tungku sebelumnya, dia memperhatikan Yao Bing Yun. Namun, dia fokus pada pencetakan Tungku, jadi dia tidak melihat lebih dekat. Sekarang setelah mendapatkan Tungku, dia punya waktu untuk mengobservasinya. Melalui es, tubuh setengah terbuka Yao Bing Yun mengeluarkan rasa keindahan yang aneh. Yao Bing Yun sudah cantik, tetapi dengan mata terpejam, dia tidak menunjukkan rasa dingin yang dulu. Alih-alih, itu adalah perasaan yang indah. Namun, semua ini tidak berdampak pada Wang Lin, dan matanya setenang air. Metode kultivasi wanita ini memang aneh. Bahkan ketika energi asalnya terpisah darinya, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Dia menyegel segala sesuatu di dalam tubuhnya, sehingga Mongazer Serpen tidak dapat menyerap apapun. Namun, dia meremehkan Mongazer Serpen. Meskipun metode ini berhasil, saya dapat menebak bahwa es ini akan runtuh tidak terlalu lama dari sekarang. Mata Wang Lin dingin ketika dia merenungkan, kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke bawah ke es. Kamu telah memburuku selama ini dan hampir membunuhku dua kali. Jika saya tidak mendapatkan balas dendam saya, maka saya tidak akan menjadi Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan senyum dan tanpa ampun menekan es. Sejumlah besar energi asal di dalam tubuhnya melonjak keluar melalui jari dan ke dalam es. Ada suara berderak keras dan sejumlah besar retakan mulai muncul di es dengan jari Wang Lin sebagai pusatnya. Retakan berhenti satu inci dari tubuh Yao Bing Yun dan tidak bisa dilanjutkan. Ketika Wang Lin menatap Yao Bing Yun di dalam es, matanya menjadi dingin. Lebih banyak energi asal dari tubuhnya melonjak ke jarinya dan memasuki es. Saat suara retak bergema, Wang Lin tidak berhenti. Dia terus bergerak di sekitar Yao Bing Yun dan menunjuk ke berbagai tempat. Sejumlah besar es jatuh sampai hanya ada satu inci es di sekitar Yao Bing Yun. Wanita ini harus menjadi yang terbaik dari generasi ketiga keluarga Yao. Karena keluarga Yao ingin membunuhku, maka aku akan mengubahnya menjadi pengawal surgawi. Bahkan jika itu gagal, itu tidak masalah. Hati Wang Lin sangat menentukan. Selama itu adalah musuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika musuhnya adalah kecantikan yang ekstrim, dia tidak akan merasa kasihan. Terlebih lagi, meskipun dia cantik, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Liu Mei. Ini semua adalah karma. Jika Anda tidak memburu saya, maka ini tidak akan terjadi hari ini. Wang Lin membuka mulutnya dan meludahkan energi asal esensi yang langsung mengelilingi es di sekitar Yao Bing Yun. Saat ia menggiling es, tangan kanannya terus-menerus menunjuk ke es. Suara retak bergema sekali lagi dan es di sekelilingnya mulai pecah. Sebenarnya, jika energi asalnya ada ketika dia menggunakan mantra ini, Wang Lin tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Namun, karena energi asalnya terpisah darinya, itu memberi Wang Lin kesempatan ini. Yao Bing Yun tidak akan pernah berharap Wang Lin ada di sini bersamanya. Selain itu, dia tidak akan mengharapkan Wang Lin untuk menyimpan energi asalnya karena armor kulit dewa kuno dan dapat bergerak dengan bebas. Sama seperti es di sekitar Yao Bing Yun mulai runtuh, dia perlahan membuka matanya dan menatap Wang Lin. Saat mata Yao Bing Yun terbuka, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menunjukkan senyum. Tangan kanannya terbuka dan energi asal dengan cepat mengembun di lima jarinya. Kelima jari semuanya bersinar cerah ketika mereka mendarat di es di sekitar Yao Bing Yun. Lalu Wang Lin dengan cepat mundur. Gas putih mengelilingi tubuhnya, jadi dia mengangkat tangannya dan tanpa ampun menebang. Potongan ini tidak diarahkan ke Yao Bing Yun tetapi ke arah tentakel yang menjeratnya. Semua ini terjadi dalam sekejap itu tak terbayangkan cepat. Ketika lima sinar energi asal itu mendarat di es di sekitar Yao Bing Yun, ada serangkaian suara letupan saat mereka menembus es seperti lima naga beracun menuju Yao Bing Yun. Apa? Dao? Kamu? Yao Bing Yun bahkan tidak menghindar atau melihat lima naga bergegas padanya. Wajahnya pucat, tetapi itu menunjukkan tatapan penuh tekat, menunjukkan hati daunnya yang tegas. Pada saat krisis ini, dia melepaskan segalanya kecuali jantung daunnya dan memulai pertarungan domain dengan Wang Lin. Namun, Wang Lin sudah memperkirakan dia akan melakukan ini sebelum dia bahkan membuka matanya. Agar lebih akurat, Wang Lin dan Yao Bing Yun, dalam beberapa hal, adalah tipe orang yang sama. Bahkan ketika mereka akan mati, mereka akan memberikan semuanya. Bahkan jika mereka ditakdirkan untuk mati, mereka akan membawa yang lain ke dalam siklus reinkarnasi bersama mereka. Saat Yao Bing Yun membuka mulutnya, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Sosok ilusi muncul di hadapannya. Ini adalah sosok wanita untuk lebih tepatnya, seorang gadis berusia 14 hingga 15 tahun. Gadis itu rambutnya diikat menjadi sanggul dan dia memiliki penampilan yang lemah dan tak berdaya. Dia membuka mulut untuk berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Sepertinya dia bisu. Saat gadis itu muncul, domain daun yang sedih menyebar ke Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, Heavenly Chop Wang Lin telah dikirim mencapai tentakel di sekitar Yao Bing Yun. Wang Lin telah mengendalikan kekuatan Heavenly Chop dengan sangat baik. Itu tidak cukup untuk menyakiti tentakel tetapi cukup untuk merangsang mereka. Ketika Heavenly Chop menabrak tentakel, mereka tiba-tiba berkontraksi. Ketika tentakel berkontraksi, wajah Yao Bing Yun segera berubah pucat dan dia batuk seteguk darah. Suara juga datang dari tubuhnya seolah-olah tulangnya tidak bisa menahan tekanan lagi. Saat tentakel berkontraksi, mereka tiba-tiba mulai bergerak dengan cepat. The Heavenly Chop telah merangsang tentakel dan membuatnya menjadi gila. Mata Yao Bing Yun redup. Dengan tubuhnya terpisah dari energi asalnya, dia seperti manusia. Terkoyak oleh tentakel menyebabkan dia mengungkapkan senyum pahit dan keputus asaan muncul di matanya. Rasa sakit dari tubuhnya tidak bisa membuat hatinya tidak stabil. Namun, tentakel terstimulasi mulai menyerap seperti orang gila. Tidak hanya mereka menyerap vitalitas dan energi asalnya, daunya juga diserap. Gadis ilusi yang muncul sebelum Yao Bing Yun menjadi buram dan kemudian benar-benar menghilang. Lebih muda kakak, Yao Bing Yun menatap gadis yang menghilang dan kemudian dia menutup matanya. Vitalitas dan daunnya sedang dengan cepat diserap oleh tentakel. Wang Lin sudah menghitung segalanya sebelum dia memutuskan untuk memecahkan kebekuan. Jika dia tidak bangun, maka itu tidak masalah. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, mengingat bagaimana dia terjerat oleh tentakel, Wang Lin tidak takut. Apa yang dia andalkan adalah kecepatan dan inisiatif. Saat domain Yao Bing Yun menyebar, menghilang, tetapi kesedihan yang ekstrim tetap ada. Ini mengejutkan Wang Lin, dan matanya bersinar. Tanpa ragu-ragu, tangan kanannya menunjuk ke arah tubuh Yao Bing Yun. Suara letusan dengan cepat bergemas saat es di sekitar Yao Bing Yun benar-benar runtuh, memperlihatkan tubuhnya. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti tangannya terus membentuk segel yang jatuh di tubuh Yao Bing Yun. Satu demi satu, batasan mendarat di tubuh dan jiwa asalnya. Saat ia terus melakukan pembatasan, tangan kiri Wang Lin menunjuk ke langit dan karma wip muncul. Itu dibebankan ke tubuh Yao Bing Yun dan mengunci jiwa asalnya. Wang Lin masih merasa tidak nyaman, jadi dia menamparkan tasnya memegang dan bendera jiwa muncul. Bendera itu membungkus dirinya dengan erat di sekitar Yao Bing Yun. Akhirnya, Wang Lin meludahkan celestial ceiling stem. Ketika itu muncul, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia berteriak, segel. Ratusan ribu rune emas muncul dan bergerak seperti sungai emas ke tubuh Yao Bing Yun, menyegelnya sepenuhnya. Setiap rune mewakili segel. Saat ratusan ribu rune emas menyegel Yao Bing Yun, hati Wang Lin menjadi santai. Dia mundur kembali ke tungku dan kemudian tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk Yao Bing Yun dan dengan lembut berkata, ubah posisi. Tungku bergetar seolah-olah kekuatan yang bisa membelah surga telah muncul di dalam tubuh Mongazer Serpen. Saat kekuatan ini memenuhi area itu, tubuh Yao Bing Yun menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, Wang Lin meraihnya dan memasukkannya ke dalam tasnya seperti harta. Ini bukan tempat terbaik untuk memperbaiki penjaga langit. Mata Wang Lin menyala dan dia kembali ke atas tungku. Dengan pikiran, tungku perlahan melayang ke depan. Sepanjang jalan, gas putih di sekitar tungku tampaknya mengisolasi dirinya sendiri, sehingga tentakel di sekitarnya tidak mengganggu itu. Saat itu, inilah bagaimana keserakahan bisa menghindari ular dan tentakel Mongazer yang lebih kecil untuk melarikan diri beberapa kali. Namun, ia akan selalu gagal karena kemampuan Mongazer Serpen utama. Namun, ini memang menunjukkan bahwa gas putih dari tungku memiliki efek siluman di dalam Mongazer Serpen. Wang Lin sangat berhati-hati. Matanya berbinar saat dia melihat sekeliling. Semua orang yang terjerat oleh tentakel memasuki mata Wang Lin satu per satu. Semakin dalam ia pergi ke daerah yang sempit ini, semakin banyak tentakel yang ada. Ekspresi ganas dari semua pembudidaya dan manusia yang menunjukkan rasa sakit yang mereka derita sebelum kematian membuat Wang Lin merenung dalam hati. Saat dia bergerak, selain dari manusia dan pembudidaya ini, Wang Lin tidak menemukan apapun dengan kuno dewa aura. Dia tidak sabar dan perlahan-lahan bergerak maju. Semakin banyak tentakel muncul, mereka begitu padat sehingga mereka menyegel jalan, sehingga sulit bagi Wang Lin untuk menafigasi. Namun, dengan menggunakan mantra tungku, Wang Lin bisa langsung teleport melewatinya. Setelah waktu yang tidak diketahui yang dihabiskan untuk bergerak maju, manusia dan pembudidaya yang terjerat oleh tentakel berubah. Mereka bukan lagi tubuh kering, beberapa memiliki jejak vitalitas yang sangat samar. Namun, vitalitas mereka terlalu lemah. Itu seperti lilin di angin yang bisa padam kapan saja. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah dan dia terus bergerak maju. Semakin banyak orang dengan vitalitas yang tersisa di tubuh mereka muncul, dan ketika ia melanjutkan ke depan, vitalitas dalam tubuh ini menjadi lebih kuat. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menatap terowongan yang tak berujung dan berpikir, sepertinya Mongazer Serpen ini menyerap vitalitas dari luar terlebih dahulu. Semakin dalam saya pergi, semakin vitalitas yang dimiliki orang-orang yang terperangkap di sini. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan orang yang sadar di sini. Mata Wang Lin menyala ketika ia mempercepat dan maju ke depan. Jumlah orang dengan vitalitas yang tersisa meningkat, tetapi Wang Lin tidak berhenti untuk memeriksa. Saat dia mendekati kedalaman terowongan, dia tiba-tiba merasakan panggilan dari dalam jiwanya. Jiwa ini sepertinya datang dari jiwa. Ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar hebat. Ayo, ayo, perasaan ini sepertinya memicu badai di dalam benaknya. Badai itu beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia melihat tungku. Suara ini mengandung kekuatan penembus itu menembus tubuhnya, menembus jiwa asalnya, dan langsung bergema di dalam jiwanya. Panggilan dari jiwa itu tidak hanya memengaruhi Wang Lin, bahkan tubuh aslinya kembali di aliansi Star System merasakannya. Tubuh asalnya disembunyikan di dalam planet kultivasi, tetapi pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka. Matanya bersinar terang seperti matahari. Wang Lin tersentak dan matanya berbinar. Ayo, ayo, panggilan itu berlanjut, menyebabkan tidak hanya tubuh Wang Lin, tetapi bahkan jiwa asalnya bergetar. Suara ini memiliki kekuatan tak berujung yang membuatnya merasa seperti dia harus bergerak maju dan melihat apa yang ada di depan. Sementara diam-diam merenung, Wang Lin memejamkan matanya, tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba membukanya. Mereka sekarang dipenuhi dengan tekat. Dia bergegas menuju sumber panggilan itu tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, ketika Mongazer Serpen telah kembali menjadi sebuah planet beberapa bulan yang lalu dan kembali tidur, semuanya tenang. Seolah-olah semuanya telah berhenti. Namun, pada hari ini ada sinar cahaya yang membawa aura mengejutkan datang dari kejauhan. Ini adalah pria paruh baya. Dia adalah pria berjubah hitam yang bertarung melawan Mongazer Serpen. Kali ini dia datang dengan tubuh aslinya. Di belakangnya ada gambar elang hitam setinggi seribu kaki. Mata elang ini seperti kilat dan tampak dingin. Saat dia muncul, suara gemuruh datang dari kejauhan. Itu adalah Master Flames Park, yang telah mendekat dengan satu langkah. Tepat ketika Master Flames Park muncul, ada kilatan lampu merah dan formasi segi delapan selebar seratus ribu kaki muncul di ruang angkasa. Tekanan yang dilepaskannya begitu kuat sehingga orang bisa dengan jelas merasakannya bahkan dari sangat jauh. Saat formasi segi delapan menyala merah, aura yang bisa membuat langit bergetar perlahan menyebar. Formasi itu bersinar terang dan empat orang keluar dari dalam. Mereka berempat mengenakan pakaian merah dan mereka semua laki-laki. Ekspresi mereka dingin tanpa emosi, seolah-olah mereka boneka. Saat mereka muncul, mereka membelah menjadi empat arah dan mengelilingi planet yang dibentuk oleh Mongazer Serpen. Keempat bocah itu duduk dalam posisi lotus dan sebuah inti darah melayang keluar dari masing-masing kepala mereka. Empat inti darah segera terhubung bersama dan mengelilingi Mongazer Serpen. Pria tua berjubah merah berjalan keluar dari formasi raksasa. Meskipun ekspresinya tenang, matanya dingin. Tubuhnya mengeluarkan niat membunuh yang kuat yang ditargetkan pada Mongazer Serpen. Mata Master Flames Park menyala ketika dia melihat keempat bocah itu dan tersenyum. Rekan penggarap siang, Anda benar-benar membawa empat dewa siling sans keluarga siang. Dengan ini, peluang kita akan meningkat. Apakah sesama penggarap Gongsun mengundang teman lain untuk berpartisipasi? Pria berjubah hitam songun dengan tenang berkata, Nenek moyang keluarga Sengong dan keluarga San, Li Yunis. Merah pria tua yang disetrum bernama siang muncul di sebelah Master Flames Park dan tersenyum. Orang tua ini tidak mengundang banyak orang, hanya Dewa Darah dan Taois lima warna. Saya percaya mereka akan segera datang. Setelah mendengar nama Dewa Darah, Tuan Flames Park mendengus di dalam hatinya dan berkata, Saya hanya mengundang satu orang. Mengenai siapa itu, kalian semua akan tahu sedikit. Saat dia berbicara, seberkas cahaya perak masuk dari kejauhan. Ada seorang pria parubaya berdiri di atas cahaya perak, dan penampilannya mirip dengan Sengong Hu. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan semua orang di sini. Sengong. Setelah dia tiba, dia menggenggam tangannya dan tidak lagi berbicara. Dia hanya melihat Mongazer Serpen. Tidak ada perubahan pada ekspresinya dan tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Gelombang cahaya perak melengkung di sekelilingnya itu terlihat sangat mengejutkan. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari bintang-bintang dan sebuah kapal raksasa datang dari kejauhan. Ada banyak wanita muda yang mengenakan gaun warna-warni dan menari di kapal. Ada tawa nyaring ketika seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah lima warna melompat dari kapal dan tiba di sebelah semua orang. Saya membuat sesama kultifator menunggu. Dalam perjalanan ke sini, saya menemui beberapa tungku budidaya yang baik dan ditunda. Pria tua yang mengenakan jubah lima warna memiliki kulit kemerahan dan kulitnya sangat halus, seperti bayi. Segera setelah dia tiba, aura feminin yang aneh memenuhi daerah itu. Orang tua keluarga siang tertawa dan berkata, untuk menangkap mata tauis lima warna, tungku budidaya itu pasti luar biasa. Jika bader siang mau, aku akan mengirimmu satu setelah kita menangkap binatang ini. Tauis lima warna melihat kesekeliling dan diam-diam terkejut. Semua orang di sini adalah monster tua yang terkenal. Karena mereka semua berkumpul di sini, mereka pasti akan menangkap binatang ini. Saat keduanya berbicara, leluhur keluarga Sengong tidak berpartisipasi dalam percakapan, dia hanya menatap ular mongazer. Adapun pria berjubah hitam, dia bahkan lebih diam. Wajah Tuan Flames Park tenang, meskipun tingkat kultifasi five-color dauis tinggi, itu tidak layak untuk diperhatikan. Pada saat ini, seseorang datang dari kejauhan. Dia putih-pucat dan tampak seperti pria muda, tapi dia mengeluarkan aura kuno. Secara keseluruhan, ini membuatnya mengeluarkan aura aneh. Tidak ada harta magis di bawahnya dia berjalan dengan kakinya. Dia sangat tenang, dan ketika dia tiba, dia hanya melihat semua orang sebelum memegang tangannya. Dia tidak berbicara. Li Yunzi. Mata Master Flames Park menyipit. Pria berjubah putih itu mengangguk sedikit dan berdiri di sana. Dia masih belum mengucapkan sepatah katapun. Ada desas-desus bahwa keluarga Zan, Li Yunzi, memiliki temperamen yang buruk. Suatu kali, ia mengamuk dan memadamkan 13 keluarga budidaya. Ini membuatnya terkenal dan semua orang ingat emosinya. Master Flames Park menarik pandangannya dan tiba-tiba melihat ke jarak jauh. Sejumlah besar lampu merah muncul di kejauhan dan aroma darah dengan cepat menyebar di cakrawala. Cahaya darah dengan cepat muncul dalam jarak 100 kaki dari semua orang dan segera mengembun menjadi seseorang. Orang ini adalah seorang lelaki tua dengan alis merah dan jubah merah darah yang terlihat seperti diwarnai dengan darah segar. Dia memiliki ekspresi suram, dan ketika dia muncul, dia tidak melihat orang lain. Sebagai gantinya, dia memandangi Mongazer Serpen dengan cahaya misterius di matanya. Dewa darah. Pada saat dia muncul, semua mata monster tua itu menyipit dan menatapnya. Li Yunzi dan leluhur keluarga Sengong tidak terkecuali. Darah dewa menarik pandangannya dan matanya menyapu semua orang di sini. Akhirnya, dia melihat ke Master Flames Park dan dengan tenang berkata, Master Flames Park, kamu mengambil jiwa cucu leluhurku. Setelah terowongan ke Alliance Star System dibuka, kita akan bertarung. Ada kilasan kedinginan di mata Master Flames Park dan dia tersenyum. Saya merasa terhormat bisa menemani Anda. Saat ini, gerombolan petir melesat melintasi domain utara. Hampir semua utusan kuil surgawi Guntur telah keluar. Mereka mengitari Mongazer Serpen dan membentuk blokade melingkar yang berjarak 50 ribu kilometer dari Mongazer Serpen. Masing-masing rasul membentuk segel yang memungkinkan mereka untuk terhubung satu sama lain melalui metode rahasia. Segera, Guntur Lebat muncul di antara mereka dan membentuk blokade Guntur di sekitar Mongazer Serpen. Sekitar 5 ribu kilometer di belakang para utusan itu adalah para petani yang mengenakan jubah hitam dan merah. Mereka membentuk penyumbatan kedua untuk memastikan tidak ada yang lolos. Wang Lin tentu saja tidak tahu tentang semua ini. Panggilan dari jiwanya menjadi lebih jelas, dan ketika jiwanya bergetar, itu menyebabkan seluruh darahnya mendidih. Masih berdiri di tungku besar, Wang Lin bergerak sangat cepat dan bergegas menuju ujung jalan sempit. Panggilan dari jiwanya menjadi lebih kuat dan lebih kuat sampai memenuhi jiwanya. Ayo, ayo. Wang Lin bergerak lebih cepat dan lebih cepat. 5 menit kemudian, panggilan itu seperti Guntur dan bergema di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat apa yang memanggilnya di depan. Apa yang dilihat Wang Lin menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Sebelum dia ada lebih dari 100 tentakel melilit seorang bayi. Tubuh bayi ini sangat besar, puluhan kaki. Matanya saat ini tertutup dan dia meringkuk. Vitalitas yang kaya dari tubuhnya diserap oleh Mongazer Serpen. 8 bintang ilusi berkedip-kedip di dahi bayi itu, tetapi tidak ada satupun yang solid. Mereka berputar, menciptakan kekuatan misterius yang juga diserap oleh Mongazer Serpen. Wang Lin tersentak. Pikirannya terkejut seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Anak Dewa Kuno. Wang Lin menatap ini dan mengingat dari ingatan kuno Dewa Tusi. Hanya ada dua penjelasan mengapa bintang-bintang pada bayi itu ilusi. Yang pertama adalah bahwa ayah anak itu adalah Dewa Kuno Bintang 8 dan telah meninggalkan kekuatan Dewa Kuno Bintang 8 di dalamnya, tubuh anak itu. Yang kedua menakutkan, dan penjelasan ini membuat hati Wang Lin terasa dingin. Penjelasan kedua adalah bahwa anak Dewa Kuno ini bukan anak kecil tetapi Dewa Kuno Bintang 8 dewasa. Namun, ia terluka parah atau telah mengalami beberapa perubahan yang tak terbayangkan. Hal ini menyebabkan kekuatan Dewa Purba merosot, jadi ia beralih dari bentuk dewasanya ke bentuk anak ini. Kurang dari jika itu benar-benar penjelasan kedua, lalu kemana kekuatan Dewa Kuno pergi. Wang Lin muram saat dia melihat sekeliling. Dia terutama berfokus pada ratusan tentakel, dan sebuah ide mengejutkan muncul. Mungkinkah perubahan besar Mongazer Serpen ada hubungannya dengan ini? Mongazer Serpen menangkap Dewa Kuno dan sekarang memiliki kekuatannya. Wang Lin perlahan mundur. Namun, dan dia tidak tahu, tetapi mengapa dia merasakan kesedihan yang kuat dari hatinya. Kesedihan ini datang dari hubungannya dengan tubuh aslinya. Kesedihan ini sangat kuat, dan ketika itu menyebar, segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Anggota klan saya, sebuah suara tiba-tiba bergema di dalam jiwa Wang Lin. Ini dalam bahasa para Dewa Kuno. Itu berisi aura kuno yang sangat kuat sehingga itu akan cukup untuk membuat manusia secara instan menjadi tua. Mata Wang menyipit ketika dia melihat anak Dewa Kuno yang dikelilingi oleh tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Waktuku, tidak banyak, ada aura anakku klan dalam, namun, itu tidak kuat, biarkan anggota klan asliku datang dan menerima warisan terakhirku. Tubuh Wang Lin gemetar dan berbisik, apakah Anda seorang anak emas kuno atau apakah Anda mengalami kemunduran dari Dewa Kuno-Kuno? Aku seorang, tepat ketika Dewa Kuno mulai menjawab, tentakel di sekitar tubuhnya tampaknya sudah menjadi gila dan diserap seperti orang gila. Sejumlah besar tonjolan muncul di tentakel saat mereka dengan cepat menyerap. Ini tidak hanya terjadi pada Dewa Kuno, tetapi semua orang juga. Beberapa orang yang sudah memiliki tubuh rapuh meledak. Jelas bahwa mereka tiba-tiba memiliki semua vitalitas mereka diambil dan mati sepenuhnya. Perubahan tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi Wang Lin menjadi suram. Dia tidak ragu untuk kembali ke dalam tungku dan membentuk segel. Gas putih segera mengelilinginya. Daerah yang mengalami perubahan besar ini bukan hanya daerah di sekitar Wang Lin, seluruh lorong sempit itu menjadi gila. Seakan jika Mongazer serpen putus asa, ia dengan cepat menyerap semua vitalitas. Seolah-olah itu akan langsung menyerap semua makanan yang telah disimpannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bunyi-bunyian bergema ketika tubuh Mumi hancur. Yang terakhir dari vitalitas mereka diserap oleh ular Mongazer. Pada saat yang sama, tempat ini mulai bergetar hebat seolah-olah sesuatu yang tak terbayangkan telah terjadi di luar. Setelah itu, raungan geram bergema di seluruh Mongazer serpen. Ular Mongazer yang lebih kecil di luar pusaran semua terbang ke udara dengan ekspresi ganas. Saat ini ada Mongazer serpen yang lebih kecil menderu di mana-mana di dalam Mongazer serpen. Ada terlalu banyak Mongazer serpens yang lebih kecil. Mereka dengan cepat bergerak di bawah pimpinan delapan ular Mongazer besar. Pertempuran yang sangat besar jarang terlihat dalam sistem bintang yang terjadi di luar ular Mongazer. Delapan Ratus Empat Puluh Terima kasih telah menonton!